Singda menatap Kinfei Yang dan berkata, dia adalah saudara angkat gurumu, yang berarti dia adalah paman seperguruanmu. Ini, Kinfei Yang tercengang, dia ternyata adalah saudara angkat gurunya. Itu sungguh menakjubkan. Tunggu sebentar. Karena Wang Dafu adalah saudara angkat Yetua, bukankah itu berarti dia juga tahu tentang pemberontakan Yetua? Jika dia tahu, apakah dia berkolusi dengan Blood Hall? Orang gila tiba-tiba bertanya. Wang Dafu memang tahu. Akan tetapi, wakil pemimpin aliansi menahan diri. Dulu, meskipun wakil ketua aliansi bekerja sama dengan Balai Darah, wakil ketua aliansi tidak begitu mempercayai Balai Darah. Oleh karena itu, wakil ketua aliansi tidak pernah menyebutkan hubungannya dengan Wang Dafu kepada Balai Darah. Wakil pemimpin aliansi dan Wang Dafu menjadi saudara angkat saat mereka masih muda. Wang Dafu bukan anggota aliansi penggarap nakal di masa lalu dan tidak muncul di aliansi penggarap nakal setelahnya. Jadi, mereka yang tidak mengenal mereka tidak akan dapat memverifikasi hubungan mereka. Kata Sing Da. Jadi begitu. Qin Fei yang menganggup menyadari hal itu. Karena itu, kalian tidak perlu khawatir tentang Wang Dafu. Dia adalah seseorang yang benar-benar dapat kalian percaya. Wakil ketua aliansi telah mengiriminya pesan, memberi tahu dia tentang situasi kita. Dia juga menyatakan bahwa dia akan mendukung kita tanpa syarat. Kata Sing Da. Itu bagus. Kedua pria dan satu serigala itu menghela nafas lega. Setelah kami menemukan Wang Dafu, setelah berdiskusi, dia langsung membuat tebakan yang berani. Pei Wan Li dan yang lainnya mungkin tidak ada di Aula Darah. Karena target kita adalah target kita, dunia luar akan menjadi tempat yang paling aman. Oleh karena itu, orang-orang ini kemungkinan besar bersembunyi di tempat terpencil. Karena itu, Wang Dafu memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki. Pada saat yang sama, kami khawatir mata-mata dari aliansi penggarap nakal mungkin tidak cukup. Jadi, kami menghubungi Dong Xiaoyun, dan kami berdua bergabung untuk melakukan penyelidikan rahasia di Tanah Barat. Kata Sing Da. Siapa Dong Xiaoyun? Orang gila itu ragu. Dong Xiaoyun berasal dari Balai Iblis. Seperti Wang Dafu, dia yang bertanggung jawab di sini. Sing Da menjelaskan. Jadi begitu. Aku tidak menyangka aliansi penggarap nakal dan Balai Iblis benar-benar akan bergabung. Qin Fei yang tersenyum pahit. Bukankah ini semua karena kalian? Kalau tidak, bagaimana mungkin ada suasana yang harmonis seperti sekarang? Demikian pula, kita juga harus berterima kasih kepada Dong Xiaoyun karena pengaruh Balai Iblis di sini jauh lebih besar daripada aliansi penggarap nakal kita. Sing Dao. Qin Fei yang menganggup dan bertanya, lalu Pei Wan Li dan yang lainnya benar-benar bersembunyi dengan baik. Setelah mencari selama dua atau tiga hari, aku tidak dapat menemukan jejak mereka sama sekali. Bahkan aku ingin menyerah. Setelah itu, Wang Dafu, Dong Xiaoyun, dan saya berkumpul dan berdiskusi. Wang Dafu menyarankan agar kami berhenti mencari dan menunggu saja. Saat Boss Sing berbicara, ada sedikit kekaguman di matanya. Tampaknya saran Wang Dafu sangat bijaksana. Bagaimana? Qin Fei yang curiga. Suruh semua bawahan kita memasuki berbagai kota untuk berjaga. Bahkan jika itu kota yang tidak dikenal, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Karena Wang Dafu menyarankan bahwa tidak mungkin seorang playboy seperti Pei Wan Li bisa bersembunyi selamanya. Dia akan segera kehilangan kesabaran dan kabur dari kota untuk mencari kesenangan. Seperti yang diharapkan, pada malam hari keempat, seseorang melaporkan bahwa mereka melihat Pei Wan Li, Hai Cheng Zi, dan Hai Cheng Liang di sebuah kota kecil. Mata Boss Sing berkedip. Mereka benar-benar ada di luar. Qin Fei yang, Dong Xiaoyun, dan Serigala bermata putih saling berpandangan dengan cemas. Wang Dafu ini memang ahli sekali. Terutama dalam hal karakter playboy, dia sangat teliti. Setelah itu, orang-orang kami mengikuti Pei Wan Li dan yang lainnya dan memasuki sebuah gunung besar. Ada lebih dari selusin rumah tangga di sana. Kemudian, Wang Dafu, Dong Xiaoyun, dan saya sendiri pergi ke sana dan bersembunyi di sekitar sana selama beberapa hari. Akhirnya, kami memastikan identitas mereka. Kepala Balai Darah, Hai Tua, dan keluarga di Aken Agung semuanya ada di sana. Boss Sing tertawa. Mereka semua ada di sana. Qin Fei yang tercengang. Itu benar. Bahkan janda di Aken Agung pun ada di sana. Namun, orang-orang seperti Pei Hongyu dan Pei Dasen semuanya adalah penguasa kesempurnaan dan memiliki banyak penjaga rahasia yang melindungi mereka. Oleh karena itu, kami tidak berani bertindak gegabuh. Kami pertama-tama kembali untuk melapor kepada Anda dan meminta Anda untuk membuat keputusan. Kata Boss Sing. Surga benar-benar membantuku. Bro, bagus sekali. Qin Fei yang menepuk bahu Boss Sing dengan wajah penuh kegembiraan. Awalnya dia mengira Boss Sing mungkin telah mengalami musibah, tetapi dia tidak menyangka kalau dia akan membawa pulang berita sehebat itu. Saudara laki-laki. Boss Sing tertegun dan segera menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa melakukan itu. Aku bilang kamu bisa melakukannya, jadi kamu pasti bisa. Ini adalah jasa yang luar biasa. Saat aku kembali, aku pasti akan memberitahu guru dan membiarkan dia memberimu hadiah yang besar. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Kepala balai darah dan yang lainnya benar-benar licik. Mereka benar-benar memindahkan semua keluarga mereka. Namun, terbukti bahwa anak buahnya masih selangkah lebih maju. Qin Fei yang benar-benar ingin bertemu dengan Wang Dafu ini. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu cerdik? Dia hanya seorang dewa yang memiliki pandangan jauh ke depan. Lupakan hadiahnya. Saya bisa berada di posisi saya saat ini berkat wakil ketua aliansi. Selain itu, semua ini berkat Wang Dafu dan Dong Xiaoyun. Saya hanya menikmati kejayaan mereka. Boss Sing menggelengkan kepalanya. Di mana Wang Dafu dan Dong Xiaoyun sekarang? Saya sangat tertarik pada mereka. Qin Fei yang bertanya. Kebetulan sekali, mereka juga tertarik padamu dan menyuruhku untuk memberitahumu bahwa apapun yang terjadi, kau harus pergi ke Riches Restoran untuk bertemu mereka. Boss Sing Restoran Riches Qin Fei yang tercengang. Restoran Riches adalah restoran terbesar di Western Land. Restoran ini dapat ditemukan di semua kota besar, dan pemilik Restoran Riches adalah Wang Dafu. Boss Sing tersenyum. Jadi begitu. Qin Fei yang mengangguk. Sebenarnya Wang Dafu lah yang berinisiatif menghubungi saya. Karena ada Restoran Riches di Kota Jinyuan. Saat itu di Kota Jinyuan, Raja Serigala bertarung dengan dua penjaga rahasia dan mengungkap identitas kami. Saat itu, kepala rumah Menara Fugui di Kota Jinyuan berada di antara kerumunan. Dia melihat kami dengan mata kepalanya sendiri dan melapor kepada Wang Dafu. Boss Sing Dengan kata lain, pemilik Restoran Riches di semua kota besar berasal dari aliansi penggarap nakal kita. Qin Fei yang bertanya. Dalam. Boss Sing mengangguk. Luar biasa. Baiklah, ayo kita pergi ke Riches Restoran sekarang. Berikan koordinatnya. Qin Fei yang menunjuk sue-sue yang berada di samping. Bagaimana dengan Pei Wan Li dan yang lainnya? Boss Sing ragu. Tidak akan butuh waktu lama. Lagi pula, dengan penjaga rahasia yang melindungi mereka, aku tidak bisa membunuh dan masuk secara langsung. Qin Fei yang tersenyum tipis. Bukankah kamu memiliki domen pembantaian dan kastil kuno? Boss Sing bertanya. Kau masih belum tahu sifat senjata ilahi berdaulat. Itu bukan sesuatu yang bisa kukendalikan. Itu hanya akan bekerja jika pihak lain memiliki senjata ilahi berdaulat. Mengenai domen pembantaian. Belum lama ini aku mengaktifkan domen pembantaian di Pulau Bango Putih. Meskipun darah tanah barat dapat membuatku mengaktifkannya sekali lagi, kita harus bersiap. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada saat itu? Jadi, untuk berjaga-jaga, aku harus mengumpulkan cukup darah untuk mengaktifkan domen pembantaian dua kali sebelum aku bisa bertindak tanpa hambatan. Dan lebih baik lagi jika sebelum tengah malam. Karena dapat diaktifkan sebelum tengah malam, maka dapat diaktifkan lagi setelah tengah malam. Dengan kata lain, dapat diaktifkan dua kali berturut-turut. Qin Fei yang tersenyum tipis. Dengan kata lain, kamu hanya dapat mengaktifkan domen pembantaian satu kali sehari. Boss Sing bertanya. Dalam Qin Fei yang menganggupkan kepalanya. Itu benar. Lagi pula, domen pembantaian terlalu menantang surga. Jika bisa diaktifkan kapan saja, bukankah itu tak terkalahkan? Boss Sing tersenyum pahit. Bahkan jika itu dapat diaktifkan kapan saja, bagaimana saya bisa menemukan begitu banyak darah? Kau tidak tahu berapa banyak darah yang dibutuhkan untuk mengaktifkan slaughter domain, terutama selama pertempuran dengan Sovereign Divine Weapon. Jika bukan karena makhluk-makhluk dari Black Tortoise World yang tanpa pamrih menyumbangkan darah mereka, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk mengaktifkan slaughter domain. Karena itu, aku tidak akan membiarkan siapapun memiliki ide tentang dunia kura-kura hitam, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti makhluk-makhluk di dunia kura-kura hitam. Mereka telah banyak membantuku. Qin Fei yang menghela nafas. Tanpa makhluk-makhluk di dunia kura-kura hitam, dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Baik manusia maupun binatang, mereka telah memberinya kesempatan hidup baru. Dapat dikatakan bahwa kebaikan yang ia berikan kepada mereka adalah sesuatu yang tidak dapat ia balas seumur hidupnya. Oleh karena itu, ia hanya dapat menggunakan hidupnya untuk melindungi semua orang. Kalau ada yang motot ingin membunuh mereka, mereka harus melangkahi mayatnya terlebih dahulu. Mendengar kata-kata ini, Boss Sing akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang dan binatang buas mengikuti Qin Fei yang dengan sepenuh hati. Tidak ada eksploitasi, tidak ada penipuan, yang ada hanya perasaan yang sebenarnya. Menghadapi orang-orang yang telah menolongnya, dia akan memikirkan cara untuk membalas budi mereka. Dari hati ke hati. Senang menyebarkan cinta. Begitulah cara anak ini menangani berbagai hal. Berpikir kembali kepada wakil pemimpin, dia benar-benar membuat keputusan yang bijaksana kali ini. Dia dengan tegas berbalik dan membuka lembaran baru. Kalau tidak, di mana lagi dia bisa menemukan murid yang bertanggung jawab dan juga tahu bagaimana cara bersyukur. Ayo pergi. Qin Fei yang tersenyum. Baiklah. Boss Sing menganggupkan kepalanya dan memberitahukan koordinatnya kepada Snowflake. Orang gila tiba-tiba bertanya, apakah koordinat ini aman? Koordinat ini benar-benar aman. Ini mengarah ke ruang kultivasi pribadi Wang Dafu. Demi alasan keamanan, Wang Dafu menyuruhku menemuinya di ruang kultivasi pribadinya jika aku ingin menemukannya. Kata Boss Sing. Baiklah. Orang gila itu menganggupkan kepalanya. Kepingan salju membuka hukum ruang waktu dan sebuah lorong pun muncul. Kemudian, kelompok itu memasuki lorong ruang waktu tanpa mengubah penampilan mereka. Segera. Mereka turun ke ruangan batu yang gelap. Ruangan batu itu tertutup rapat. Hanya ada satu pintu batu, dan pintu batu itu juga tertutup rapat. Namun, ruang kultivasi ini cukup besar. Aula di tengahnya saja tingginya 5 hingga 600 kaki. Ada meja dan kursi teh yang indah. Di belakang aula, ada lukisan pemandangan. Sapuan-sapuannya berani dan tampak nyata. Di sebelahnya, ada empat ruangan yang setengah tersembunyi. Salah satunya adalah ruang kultivasi, yang lain adalah ruang tamu, dan ada juga ruang alkimia. Ruang alkimia. Kinfei yang sedikit terkejut. Dia bertanya, Wang Dafu ini juga seorang alkemis. Dalam. Bukan hanya seorang alkemis, tetapi juga ahli anggur. Singda menunjuk ke ruangan terakhir. Pintu batu ruangan itu juga tertutup rapat. Dia berkata, Ini adalah gudang anggur pribadinya. Bahkan ada sejenis anggur dewa di sana. Ketika dia membawaku ke sini, aku bahkan mencicipinya. Anggur yang nikmat. Mata serigala bermata putih tiba-tiba berbinar. Jujur saja. Kinfei yang menatapnya, lalu melirik ke Aula kosong dan bertanya, Di mana dia? Dia pasti sedang sibuk di restoran. Aku akan mengiriminya pesan. Bos Sing mengeluarkan batu dewa transmisi suara. 3302. Setelah beberapa saat, Pintu ruang pelatihan terbuka. Haha. Itu keponakan kecilku yang jago bela diri. Diiringi tawa heroik, Seorang fatso setengah baya berjubah ungu melangkah masuk. Dia bukan pria gemuk biasa. Seluruh tubuhnya mungkin seberat 250 pon, Dan tingginya hanya 1,7 meter. Dia memiliki perut yang besar dan mengenakan emas dan perak di sekujur tubuhnya. Ini Wang Dafu yang kamu bicarakan. Si gila menatap si gendut setengah baya yang gemuk itu dengan ekspresi heran. Batuk-batuk. Sing da terbatuk dan berkata dengan suara rendah, Kita tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Sudut mulut si gila berkedut. Pinggangnya yang lebar, gemuk dan berisi. Dia tampak seperti orang kaya baru. Dari sudut manapun Anda melihatnya, Dia tidak tampak seperti rubah tua yang licik. Qin Fei Yang, Serigala bermata putih, Dan kepingan salju juga tercengang. Ini adalah orang yang benar-benar berbeda dari Wang Dafu yang mereka bayangkan. Wang Dafu melirik mereka dan tatapannya segera jatuh pada Qin Fei Yang. Dia tersenyum dan berkata, Tidak buruk, penampilannya mengesankan, Orang yang berbakat, naga di antara manusia. Hah! Qin Fei Yang tertawa dan menangkupkan kedua tangannya, Salam, paman seperguruan. Wang Dafu melambaikan tangannya dan berkata, Kita ini keluarga, tidak perlu bersikap sopan. Kalau kamu tidak keberatan, Kamu juga bisa memanggilku kakak. Kakak! Mulut Qin Fei Yang berkedut. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, Tentu saja tidak, kita tidak bisa mengacaukan senioritas. Hah! Wang Dafu tersenyum dan melambaikan tangannya. Pintu batu ruang pelatihan tertutup. Dia kemudian menatap si gila dan berkata, Kau pasti si gila kecil itu. Apa saran Anda? Si orang gila tertawa. Nasihat. Wang Dafu sedikit tercengang. Melihat senyum sinis si gila, Dia tertawa dan berkata, Menarik, menarik. Duduklah, jangan terlalu formal, Anggap saja ini rumahmu sendiri. Inti persoalannya adalah, Qin Fei Yang, si orang gila, Serigala bermata putih, Apakah dia orang yang formal? Tentu saja tidak. Wang Tua, Ku dengar kau punya anggur suci di gudang anggurmu. Serigala bermata putih mendekati Wang Dafu dan terkekeh. Aduh! Wang Dafu tercengang. Dia benar-benar tidak sopan sama sekali. Dia langsung muncul dengan ide untuk meminum ramuan ajaibnya. Apapun yang terjadi, Kamu tetaplah seorang paman seperguruan. Jangan membuat kami memandang rendah dirimu. Dengan kata lain, Jika Anda tidak mengeluarkan beberapa lusin toples anggur suci untuk menghibur mereka, Anda akan mengecewakan senioritas Anda. Apakah orang setingkat paman bela diri harus dihormati? Wang Dafu melihatnya dengan bingung. Serigala bermata putih tercengang. Dia sebenarnya telah skakmat. Si gendut ini menarik. Makna dibalik kata-katanya sudah jelas. Jadi bagaimana jika dia meremehkanku? Apakah kamu pikir aku peduli? Itu sedikit tidak tahu malu. Hanya bercanda, hanya bercanda. Bagaimanapun juga, Orang-orang tua sepertiku harus berpura-pura berbudi luhur dan berwibawa di hadapan kalian para junior, bukan? Tunggu saja. Wang Dafu tertawa dan berjalan menuju gudang anggur. Berpura-pura berbudi luhur dan bergengsi. Kinfei yang, frenzy, dan serigala bermata putih saling berpandangan, sangat terdiam. Kepribadian paman seperguruan ini agak terlalu sombong. Namun, ada satu hal yang cukup mereka sukai. Dia tidak berpura-pura dan tidak berpura-pura. Jelas itu adalah pertama kalinya mereka bertemu, tetapi tidak ada rasa asing. Mungkin karena kepribadiannya lah ia dapat sukses di benua barat. Pendeknya. Kesan pertama mereka sangat baik. Setelah beberapa saat, Wang Dafu keluar sambil membawakan di anggur. Guci anggur itu seukuran ember dan ditutupi lapisan debu tebal. Dari permukaan, tampak seperti barang antik tua yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun. Sama sekali tidak ada yang istimewa. Namun, mata serigala bermata putih bersinar dengan cahaya hijau, dan air liurnya mengalir keluar. Karena Wang Dafu yang melakukannya, itu pasti ramuan ajaib. Saudaraku, kemarilah dan bantulah. Serigala bermata putih segera berlari dan merebut toples anggur dari tangan Wang Dafu sebelum dia sempat bereaksi. Pemabuk. Wang Dafu tertegun dan perlahan-lahan mengucapkan dua kata ini. Dia duduk di depan kursi dan menatapkin Feiyang, Frenzy, dan Sing Da. Apa yang kalian masih berdiri di sana? Duduklah, kita ini keluarga, jangan terlalu sopan. Ketiganya saling memandang dan tersenyum. Mereka berjalan mendekat dan masing-masing duduk di kursi. Serigala bermata putih itu memeluk toples anggur dan menaruhnya di atas meja kopi. Ia meniup toples anggur itu, dan debu langsung beterbangan di seluruh ruangan. Hei, 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 bisakah kamu lebih sopan? Frenzy menatapnya dengan ketidakpuasan. Halus. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa bersikap sopan saat membuka toples anggur ini. Serigala bermata putih memutar matanya ke arah Frenzy dan membuka tutupnya. Aroma anggur yang kaya langsung tercium. Bersamaan dengan aroma anggur, seekor naga bening pun keluar dengan cepat. Anggur berubah menjadi naga. Mata serigala bermata putih berbinar. Mata Frenzy pun berbinar. Itu memang minuman yang nikmat. Lihat, kamu tidak bisa tenang lagi. Serigala bermata putih melirik Frenzy dan terkekeh. Kamu terlalu banyak bicara. Frenzy melotot ke arahnya dan mencondongkan tubuh ke depan untuk menciumnya. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi mabuk. Meskipun anggurnya enak, Anda tidak bisa minum terlalu banyak. Wang Dafu setengah berbaring di kursi. Kepalanya yang gemuk dan telinganya yang besar tampak seperti Buddha Maitreya, tetapi ketika dia melihat Kinfei Yang, dia sedikit terkejut. Dia tidak bereaksi sama sekali setelah melihat ramuan ajaib itu. Singda berkata, aku lupa memberitahumu bahwa keponakan bela dirimu sama sekali tidak tertarik pada anggur. Ada seorang pemuda yang tidak tertarik pada anggur. Wang Dafu sedikit terkejut. Dia menatap Kinfei Yang seolah-olah sedang melihat monster. Itulah sifatku. Aku telah mempermalukan diriku sendiri di hadapan Paman Guru. Kinfei Yang tersenyum. Tidak, tidak. Ku dengar kau dan Little Tian sangat akrab. Awalnya aku agak bingung, tapi sekarang sepertinya kalian berdua punya kepribadian yang sama. Wang Dafu tersenyum. Yang dimaksud Little Tian tentu saja Ye Tian. Kinfei Yang berkata, kakak Ye juga ada di dunia kura-kura hitam sekarang. Jika Paman Guru ingin menemuinya, aku bisa memintanya untuk keluar. Lupakan. Aku dengar dari kakak kalau Little Tian pergi ke dunia penyu hitam untuk berkultivasi, jadi aku tidak akan mengganggunya. Wang Dafu melambaikan tangannya. Big Brother yang dibicarakannya tentu saja adalah wakil pemimpin aliansi. Kinfei Yang mengangguk. Saat mereka berdua sedang berbicara, Frenzy dan Serigala bermata putih sudah mulai minum. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma anggur. Frenzy ini tetap saja seorang pecandu alkohol. Senangnya menjadi muda. Melihat manusia dan Serigala yang berebut anggur, Wang Dafu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ada sedikit emosi di wajahnya. Setiap orang punya masa ketika mereka masih muda. Kinfei Yang tersenyum sedikit. Ya. Dulu, gurumu dan aku seperti mereka, berebut apa saja yang kami lihat. Namun, meskipun kami berebut sampai kepala kami berdarah, itu sama sekali tidak memengaruhi hubungan kami. Dalam sekejap mata, kalian semua telah tumbuh dewasa, dan kami juga telah menjadi tua. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Wang Dafu berkata sambil tersenyum. Kami tumbuh karena perlindunganmu. Jangan bicara tentang hal lain. Kami akan terus mewariskan semangatmu. Kinfei Yang tersenyum. Roh. Lupakan. Tuhanmu dan aku sudah melakukan kesalahan besar. Jangan jadikan kami sebagai contoh. Tetapi kamu, kamu benar-benar membuatku mengagumimu. Bluthol telah merencanakan untuk melawanmu berkali-kali, tetapi pada akhirnya, mereka gagal dan menderita kerugian di tanganmu berkali-kali. Mereka bahkan kehilangan senjata ilahi berdaulat dan diakon agung Bluthol. Sejujurnya, ketika saya mengetahui hal-hal ini, saya tidak mempercayainya. Bagaimana seorang pemuda sepertimu bisa mempunyai kemampuan seperti itu? Tetapi sekarang setelah saya melihatnya, saya harus mengakui bahwa generasi baru lebih unggul dari generasi lama. Wang Dafu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Tentu saja untuk menangkap Pei Wan Li dan yang lainnya. Kinfei Yang berkata tanpa ragu-ragu. Wang Dafu merenung sejenak dan mengangguk. Orang-orang ini adalah anggota keluarga petinggi Bluthol. Menangkap mereka memang bisa membuat Bluthol ragu, tapi... Pada titik ini, Wang Dafu mengerutkan kening. Mata Kinfei Yang sedikit berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, Paman Guru, tidak apa-apa. Aku tahu betul bahwa petinggi-petinggi Bluthol adalah orang-orang yang kejam dan tak kenal ampun. Terutama Kepala Balai Darah dan Tuan Hai. Jika Anda benar-benar mendorong mereka terlalu jauh, mereka mungkin tidak peduli dengan kehidupan orang-orang ini. Jadi, Anda harus tahu batasan Anda dan jangan melewati batas mereka. Jika tidak, itu hanya akan menjadi kontraproduktif. Pada saat itu, itu akan lebih merugikan bagimu. Wang Dafu memperingatkan. Ketahui batas-batasku. Kinfei Yang bergumam. Tidak sulit untuk memahami apa yang dimaksudnya. Orang-orang itu memang merupakan alat tawar-menawar yang sangat ulung, tetapi sebaik apapun alat tawar-menawar itu, ada batas nilainya. Misalnya, barang seharga satu yuan hanya dapat ditukar dengan satu yuan. Jika Anda mengambil barang seharga satu yuan dan berlari ke pihak lain untuk menukarnya dengan dua yuan, pihak lain pasti tidak akan setuju. Meskipun orang dan uang tidak dapat dibandingkan, prinsipnya sama. Oleh karena itu, sekalipun Anda menangkap orang-orang ini, Anda tidak boleh membuat tuntutan berlebihan di depan balai darah. Kalau diminta kepada petinggi-petinggi Bluthol untuk menukar nyawa mereka dengan sesuatu, mereka pasti tidak akan setuju, dan pada akhirnya, itu akan jadi pertarungan hidup dan mati. Saya yakin kamu tahu batas kemampuanmu. Wang Dafu tersenyum lalu berkata, mengenai orang yang kamu cari, sebenarnya aku telah membantu penyelidikan secara diam-diam beberapa hari ini. Hem. Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan menatap Wang Dafu, matanya penuh harapan. Maaf, saya benar-benar tidak menemukan petunjuk apapun tentang masalah ini. Juga, Master Aliansi dan dua binatang suci tampaknya telah menghilang dari dunia. Wang Dafu menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang menundukkan kepalanya karena kecewa. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, Pak Aman Guru, apakah menurutmu mereka sekarang dipenjara di Aula Darah, atau dipindahkan ke tempat lain seperti Pei Wan Li dan yang lainnya? Saya sudah memikirkannya, tetapi sungguh sulit untuk menilai masalah ini. Karena ketua Aliansi, dua binatang suci, dan orang-orang yang Anda cari pada dasarnya berbeda dari Pei Wan Li dan yang lainnya. Pei Wan Li dan yang lainnya adalah saudara mereka. Pemimpin Aliansi dan dua binatang suci adalah lawan yang ingin mereka taklukkan. Sedangkan orang-orang yang Anda cari, mereka adalah alat tawar-menawar di tangan mereka. Ada kemungkinan bahwa kepala balai darah akan menjaga mereka di sisinya dan mengawasi mereka secara pribadi. Ada kemungkinan juga bahwa dia akan memindahkan mereka. Jangan bicara tentang hal-hal lain untuk saat ini. Bahkan jika mereka dipindahkan, tidak akan semudah menemukan mereka seperti Pei Wan Li dan yang lainnya. Pei Wan Li dan yang lainnya tidak sabaran. Mereka bisa keluar dan berjalan-jalan, jadi kita bisa menemukan kesempatan untuk menemukan mereka. Namun, ketua Aliansi dan yang lainnya tidak bisa. Mereka dipenjara dan tidak akan pernah muncul di hadapan orang-orang. Wang Dafu menghela nafas. 3.303 Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mendengarkan analisis Wang Dafu, sungguh sulit untuk menilainya. Tetapi sekarang, tampaknya tidak perlu membuang waktu untuk mencarinya. Asal mereka bisa menangkap Pei Wan Li dan yang lainnya, tidak akan terlalu banyak yang bisa ditukar dengan Kaisar Putri Duyung dan yang lainnya. Lagi pula, bahkan jika pemimpin Aliansi dan dua binatang suci diikut sertakan, totalnya hanya ada lima orang. Setelah merenung sejenak, Qin Fei yang melirik si gila dan si serigala bermata putih dan berkata tanpa daya, melihat kalian, sepertinya kalian tidak ingin pergi. Kalau begitu, kalian bisa tinggal di sini dulu. Sing Da dan aku akan pergi ke tempat Pei Wan Li dan yang lainnya bersembunyi. Pergi-pergi. Si gila melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap. Dia benar-benar akan tinggal. Wang Dafu melirik pria dan serigala itu, wajahnya berkedut. Melihat postur kedua orang ini, sepertinya mereka berencana untuk meminum semua anggur suci di gudang anggurnya. Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan memikirkannya. Tidak ada jalan lain. Siapa yang meminta mereka berada di pihak yang sama? Dan mereka masih junior. Anggap saja itu seperti menumpahkan darah. Langsung. Wang Dafu menatap Qin Fei yang dan bertanya, Keponakan muda bela diri, apakah kamu butuh bantuanku? Tidak perlu. Bisnis restoranmu akan sangat bagus malam ini. Kau bisa tinggal dan menghibur para tamu. Lagipula, kami hanya akan melihat situasi. Kami mungkin tidak akan mengambil tindakan. Qin Fei yang tersenyum. Baiklah. Jika ada yang Anda butuhkan, kirimkan saya pesan. Wang Dafu mengeluarkan batu dewa transmisi suara. Qin Fei yang juga mengeluarkan batu dewa transmisi suara. Setelah menyarankan jembatan kontrak, dia meminta Sing Da untuk mengirim koordinat ke Snowflake. Ketika Snowflake membuka terowongan ruang waktu, keduanya masuk. Wang Dafu juga bangkit berdiri. Melihat si gila dan si serigala bermata putih, sudut mulutnya berkedut, dan dia berbalik untuk pergi. Wang Tua, bisakah kita masuk ke gudang anggur? Serigala bermata putih tiba-tiba bertanya. Tubuh Wang Dafu menegang, lalu menoleh untuk menatap si gila dan si serigala bermata putih dengan ramah. Ia tersenyum dan berkata, Tentu saja, jangan main-main. Itu adalah pertemuan pertama mereka, dia tidak bisa terlalu pelit. Benua Barat, Perbatasan Utara Tempat ini berada di dekat Benua Utara. Namun, ada daerah terlarang antara Benua Barat dan Benua Utara yang tidak seorang pun berani menginjakan kaki di sana. Tempat ini disebut Gletser Kematian. Dikatakan bahwa Gletser Kematian tidak hanya dinginnya menusuk tulang, tetapi juga memiliki jenis badai yang bahkan ditakuti oleh penguasa yang sempurna. Kekuatan penghancurnya sangat kuat, dan dapat dengan mudah menghancurkan artefak ilahi yang menentang surga. Dengan kata lain, di Gletser Kematian, hal yang paling menakutkan bukanlah es dan salju, tetapi badai. Tidak jauh dari Gletser Kematian, ada pegunungan yang megah. Karena masih agak jauh dari Gletser Kematian, hanya ada sedikit salju di sini, dan beberapa vegetasi dapat terlihat. Namun, di sini masih sangat dingin. Terutama di malam hari, ketika hembusan angin dingin bertiup, orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Di salah satu ngarai, lebih dari selusin bangunan kayu kecil berdiri berdampingan. Meskipun atapnya tertutup lapisan salju, dari tanda-tanda di kusen pintu dan dinding, jelas bahwa bangunan kayu kecil ini dibangun belum lama ini. Pada saat ini, malam itu segelap tinta. Cahaya lilin redup berkelap-kelip di sekitar selusin bangunan kayu kecil, membuatnya tampak sangat sunyi. Suara mendesing. Dan hanya seratus mil jauhnya dari ngarai itu, ada sebuah gunung raksasa yang tingginya sekitar seribu kaki. Terowongan ruang waktu tiba-tiba muncul di puncak gunung. Segera setelah, dua siluet dan artefak ilahi yang menantang surga berjalan keluar tanpa bersuara. Mereka adalah Kinfei Yang, Singda, dan Snowflake. Tuan muda, mereka ada di sana. Singda berjalan ke tepi tebing, menunjuk ke arah ngarai, dan mengirimkan suaranya. Kinfei Yang melambaikan tangannya, mengirim Snowflake ke lautan kinya. Kemudian, dia berjalan ke sisi Singda dan menundukkan kepalanya untuk melihat. Jarak seratus mil, bagi dirinya saat ini, sama sekali tidak terpengaruh. Dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Di ngarai itu, selain sekitar selusin bangunan kayu, tidak ada satupun bayangan hantu. Kalau saja tidak karena suara angin dan sesekali terdengar auman binatang dari kejauhan, tempat ini pasti sunyi-senyap. Mengapa begitu dingin? Kinfei Yang melihat sekelilingnya dengan curiga. Tempat ini dekat dengan Gletser Kematian. Dan Gletser Kematian adalah perbatasan antara benua barat dan utara. Itu sama dengan tanah iblis yin antara benua timur dan selatan. Itu adalah wilayah terlarang di alam awan langit. Singda menjelaskan. Apakah itu sangat berbahaya? Kinfei Yang bertanya. Tentu saja. Bahkan jika seorang paragon dominator memasuki Gletser Kematian, peluang kematiannya masih 90 persen. Singda mengangguk. Apa? Ekspresi Kinfei Yang membeku. Ini terlalu mengerikan. Singkatnya, tidak satupun dari empat area terlarang itu adalah tempat yang baik. Jika Anda tidak sengaja memasuki salah satunya di masa mendatang, Anda harus 120 persen waspada. Singda memperingatkan. Empat area terlarang. Kinfei Yang terkejut. Dia bertanya dengan curiga, selain tanah iblis yin dan Gletser Kematian, daerah terlarang apa lagi yang ada? Ada juga tanah daerah berat dan tanah para dewa yang terkubur. Kedua tempat ini berada di antara benua barat dan selatan, serta benua timur dan utara. Singkatnya, empat wilayah terlarang itu adalah perbatasan empat benua. Kata Singda. Tanah daerah berat, tanah para dewa terkubur. Kinfei Yang ingat nama-nama ini. Karena mereka disebut sebagai empat daerah terlarang di alam awan langit, mereka pastilah luar biasa. Barangkali, ada peluang besar tersembunyi di dalamnya. Singda memandangi selusin bangunan kayu di ngarai itu dan bertanya dalam hati, Tuan muda, apakah Anda ingin mendekat dan melihatnya? Tentu. Kinfei Yang mengangguk. Setelah merenung sejenak, dia mengaktifkan seni penyembunyian dan membawa Singda terbang menuju ngarai. Ketika mereka berada sekitar 10 mil jauhnya dari ngarai, Singda diam-diam berkata, kita tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Hah. Kinfei Yang menatapnya dengan curiga. Lihatlah puncak-puncak gunung di sekitar ngarai. Singda mentransmisikan. Kinfei Yang menyapu pandangannya. Ada beberapa pohon besar di puncak gunung, dan daunnya tertutup salju. Dari jauh, mereka tampak seperti payung seputih salju. Tetapi, selain itu, dia tidak melihat apapun lagi. Anda tidak dapat melihat apapun di permukaan, tetapi sebenarnya, di bawah salju di bawah setiap pohon besar, ada penjaga rahasia yang bersembunyi. Namun, tubuh mereka terkubur di dalam tanah dan tertutup salju. Oleh karena itu, sulit untuk menemukan mereka. Namun, mereka selalu memperhatikan gerakan di sekitarnya. Selain itu, ada penghalang di atas ngarai tersebut. Penghalang ini dipasang oleh komandan penjaga rahasia menggunakan hukum waktu. Pada saat yang sama, ia juga memasang susunan waktu. Oleh karena itu, meskipun mereka ada di sini, mereka tidak akan menunda kultifasinya. Singda berkata dalam hati. Penjaga rahasia. Penghalang. Qin Fei yang menyapu pandangannya ke puncak gunung di sekitar ngarai. Setidaknya ada 50 hingga 60 pohon besar, yang berarti ada 56 penjaga rahasia di sini. Seberapa kuat penjaga rahasia ini? Qin Fei yang bertanya dalam hati. Penjaga rahasia yang dikirim ke sini pastilah eksistensi di alam penguasa kesempurnaan agung. Kata Singda. Tidak mungkin. Aula darah punya begitu banyak ahli alam berdaulat kesempurnaan agung. Qin Fei yang terkejut. Tidak banyak. Singda menggelengkan kepalanya dan berkata, belum lagi aula darah, bahkan aliansi penggarap jahat kita memiliki lebih dari seribu ahli alam berdaulat kesempurnaan agung. Apa? Aliansi penggarap nakal kita punya begitu banyak. Mengapa saya tidak tahu? Qin Fei yang terkejut. Dia selalu mengira bahwa aliansi penggarap nakal hanya memiliki dua ketua aliansi, ketua Aula Istana Fana, dan sepuluh tetua agung. Dia tidak menyangka akan ada lebih dari seribu ahli alam penguasa kesempurnaan agung yang tersembunyi. Kau tidak tahu karena orang-orang ini jarang menunjukkan diri. Belum lagi kau, bahkan mereka yang lahir di ibu kota aliansi pun mungkin tidak tahu keberadaan mereka. Singda berkata dalam hati. Lalu di mana mereka? Qin Fei yang bertanya. Beberapa dari mereka berlatih di luar, dan beberapa berkultivasi di gunung suci. Gunung Sein milik aliansi penggarap nakal kita berada jauh di dalam Hall of Farmers. Tidak seorang pun dapat menginjakan kaki di sana. Tentu saja, dua master aliansi dan Hall of Farmers adalah pengecualian. Kata Singda. Jadi begitu. Qin Fei yang menganggup dan berkata, lalu, ada berapa banyak ahli alam berdaulat kesempurnaan agung di Aula Darah? Saya tidak yakin tentang itu. Belum lagi aku, bahkan wakil ketua aliansi pun tidak tahu jumlah pastinya. Lagi pula, ini adalah kartu Truth Blood Hall. Mereka pasti tidak akan membiarkan orang lain tahu. Tidak hanya Aula Darah, tetapi juga Aula Iblis, Aula Suci, dan Aula Dewa. Sebagian besar ahlinya bersembunyi. Namun, ku dengar dari wakil ketua aliansi bahwa Aula Darah memiliki setidaknya lima kali lebih banyak ahli alam berdaulat kesempurnaan agung daripada aliansi penggarap nakal kita. Ketika wakil ketua aliansi bekerja sama dengan Balai Darah, Balai Darah mengungkapkan beberapa informasi, tetapi tidak terlalu rincin. Singda menjelaskan, meski cuma lima kali, tapi tetap luar biasa. Kinfei yang terkejut. Lima kali lipat, itu lima sampai enam ribu. Angka ini sungguh menakutkan. Perlu diketahui bahwa alam kura-kura hitam bahkan tidak memiliki satupun ahli alam berdaulat kesempurnaan agung. Yang terkuat adalah dia, Frenzy, dan White Eye Wolf. Dua laser perfection sovereign dan satu ahli half-step sovereign realm. Tanpa slaughter domain dan kastil kuno, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk menantang Blood Hall. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan fondasi alam awan langit. Salah satu kekuatan besar saja sudah cukup untuk membuat orang putus asa. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun jumlah mereka banyak, pada dasarnya mereka adalah penguasa sempurna biasa. Hanya sedikit orang seperti Kepala Balai Darah, Hai Tua, Komandan Pengawal Rahasia, dan Diakon Agung yang telah menguasai hukum terkuat. Apalagi yang Maha Mendalam. Sejauh yang aku tahu, Sembilan Diakon Agung telah menguasai ilmu mendalam tertinggi, tetapi itu hanyalah ilmu mendalam tertinggi dari hukum-hukum biasa. Singda berkata dalam hati. Jadi begitu. Itu tidak terlalu buruk. Kinfei yang menghela napas lega. Singkatnya, di alam awan langit kita, mereka yang telah memahami ilmu mendalam tertinggi adalah penguasa sejati. Kalian harus memberi perhatian khusus kepada orang-orang ini. Kata Singda. Hukum umum Supreme Profound juga sangat kuat. Kinfei yang tersenyum pahit. Itu wajar saja. Tapi bagi Tuan Muda, apakah ini masalah? Singda terkekeh. Hah. Kinfei yang tertegun. Ia menatap Singda dan menyampaikan suaranya, tunggu sampai hari ketika aku juga menguasai Supreme Profound. Saat itu, tidak akan ada masalah. Untuk saat ini, aku hanya mengandalkan harta duniawi. Tidak ada yang hebat tentang itu. Singda tertegun dan menggelengkan kepalanya, harta duniawi juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Namun, sikap rendah hati seperti ini cukup baik. Dia tidak sombong atau gegabuh dan menyadari kekurangannya sendiri. Lupakan. Harta duniawi pada akhirnya hanyalah harta duniawi. Kekuatan diri sendiri adalah kemampuan sejati. Kinfei yang melambaikan tangannya. Dia harus terus bekerja keras. Yang maha mendalam. Momo ngomong, apa itu hukum karma yang mendalam? Tampaknya jika nanti ada waktu luang, dia harus meminta nasihat pada Master Balai Iblis. 3304. Kinfei yang mengamati sejenak dan berkata sambil mengerutkan kening, sudah larut malam. Ku rasa mereka tidak akan keluar. Aku rasa begitu. Singda mengangguk. Jika mereka tidak keluar, kami hanya bisa memaksa masuk. Kinfei yang merenung sejenak. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi bersemangat. Dia menoleh untuk melihat Singda dan mentransmisikan suaranya. Katakan, jika aku menaklukkan para penjaga rahasia ini, apakah kepala balai darah akan sangat marah hingga dia akan memuntahkan darah? Apa? Menundukkan. Singda menatap Kinfei yang dengan kaget. Itu benar. Taklukkan mereka dan jadikan mereka pisau tajam di tanganmu. Kinfei yang mengangguk. Singda tertegun. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh dahi Kinfei yang. Apa yang sedang kamu lakukan? Kinfei yang curiga. Kamu tidak demam. Kenapa kamu bicara omong kosong? Singda bergumam. Kaulah yang demam. Kinfei yang memutar matanya. Tidak, Tuan muda. Kamu terlalu naif. Orang-orang ini semuanya adalah penguasa tertinggi. Bagaimana kau akan menaklukkan mereka? Apakah kau akan menggunakan domain pembantaian dan kastil kuno untuk memaksa mereka menyerah? Itu tidak mungkin. Sekalipun kamu benar-benar memaksa mereka untuk tunduk dan mengendalikan mereka, apakah kamu akan merasa tenang jika mereka mengikutimu? Kau harus tahu bahwa orang-orang ini semua setia pada balai darah. Terutama para penjaga rahasia. Mereka seperti pejuang kematian. Mereka sama sekali tidak takut mati. Kalau memungkinkan, mereka tidak akan ragu untuk menghancurkan diri sendiri. Orang-orang seperti mereka harus ditundukkan dengan sukarela. Namun, menurutku tidak mungkin membuat mereka mengikutimu dengan sukarela. Singda menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Kinfei yang terkekeh diam-diam. Apa maksudmu? Singda menatap Kinfei yang dengan kaget. Mungkinkah anak ini benar-benar punya cara untuk membuat para penjaga rahasia ini rela melayaninya? Semua manusia punya mimpi dan ambisi. Hanya jika Anda punya kemampuan untuk membantu mereka mewujudkan mimpi dan memenuhi ambisi mereka, mereka akan secara alami yakin pada Anda. Kinfei yang tersenyum tipis. Apakah Anda mencoba menyuap mereka? Bagaimana? Orang-orang seperti mereka memiliki kekuasaan dan status. Uang dan kekayaan tidak berarti apa-apa bagi mereka. Aku tidak bisa memikirkan hal lain selain senjata ilahi penguasa, makna mendalam tertinggi, dan hukum tertinggi. Tetapi hanya ada beberapa senjata penguasa di seluruh alam awan langit. Makna mendalam tertinggi dan hukum tertinggi juga dipahami oleh diri sendiri. Mengenai makna mendalam tertinggi, jangan pernah berpikir tentang itu. Di seluruh alam awan langit, tidak ada seorang pun yang memahami makna mendalam tertinggi. Jadi, aku benar-benar tidak tahu bagaimana caranya agar mereka tunduk padamu dengan sukarela. Singda berpikir dalam hati bahwa ini hanyalah mimpi orang bodoh, sesuatu yang tidak realistis. Kau tidak tahu, kan? Saya memiliki sesuatu yang diinginkan semua makhluk hidup di dunia. Faktanya, itu bahkan lebih berharga daripada senjata soverein. Kinfei yang tersenyum. Lebih berharga dari senjata soverein. Semua makhluk hidup menginginkannya. Bos Sing tertegun saat dia bertanya melalui transmisi suara, Apakah ada hal seperti itu di dunia ini? Dia tidak percaya bahwa ada sesuatu yang lebih berharga daripada senjata soverein di dunia ini. Anda akan tahu kapan waktunya tepat. Kinfei yang tersenyum misterius. Baiklah. Bos Sing mengangguk. Bagaimanapun, dia tidak mempercayainya. Tuan muda ini pasti sedang membual. Tetapi sekali lagi, berapa banyak orang di dunia ini yang akan mempercayai kata-kata Kinfei yang tidak seorang pun. Ini karena mereka tidak dapat memikirkan sesuatu yang lebih berharga daripada senjata ilahi yang berdaulat. Jantung Kinfei yang juga menjadi aktif. Kekuatan alam kura-kura hitam saat ini terlalu lemah. Selain dia, ilmuwan gila, dan serigala bermata putih, yang lainnya masih terperangkap di alam mayat hidup kesempurnaan agung. Bagaimana kekuatan semacam itu bisa bersaing dengan empat kekuatan besar di alam awan langit? Meski istana iblis dan aliansi penggarap jahat merupakan pendukungnya, mereka tetap bukan miliknya. Dia tidak saja harus khawatir menggunakan sesuatu yang bukan miliknya, dia juga harus berutang budi kepada orang lain. Mengapa repot-repot? Terlebih lagi, musuh-musuhnya, entah itu naga es atau binatang kecil, bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan keempat kekuatan besar itu. Di masa depan, akan ada pertempuran yang lebih kejam. Oleh karena itu, ia harus memiliki sesuatu yang dapat diandalkan di tangannya. Jika dia memelihara mereka, itu akan terlalu lambat. Terutama di alam berdaulat, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memahami hukum yang mendalam. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dia miliki, jika pemahaman pihak lain tidak baik, itu akan sia-sia. Oleh karena itu, merekrut prajurit dan membeli kuda tidak diragukan lagi merupakan jalan pintas tercepat. Dia bukan saja tidak perlu mengeluarkan energi untuk membina mereka, tetapi dia juga dapat membantunya secara langsung dan efektif. Hal yang paling penting adalah, memburu orang juga bisa melemahkan kekuatan lawan. Misalnya, jika penjaga rahasia ini benar-benar melarikan diri bersamanya, maka kerugian istana darah akan sangat besar. Kekuatan keseluruhan istana darah tentu akan melemah. Dia tidak hanya bisa mengambil yang sudah jadi, tetapi dia juga bisa mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan mengorbankan orang lain. Itu benar. Ya, itu saja. Saat itu, istana darah bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Tuan muda, masuklah sebentar. Tiba-tiba, suara tetawang terdengar di benak Qin Feiyang. Qin Feiyang tertegun. Dia menatap Singda dan berkata, Ayo mundur. Keduanya kembali ke puncak gunung. Kemudian, Qin Feiyang menatap Singda dan berkata, Kamu tunggu di sini. Aku akan pergi ke dunia kura-kura hitam. Oke. Singda mengangguk. Pikiran Qin Feiyang bergerak dan langsung menghilang tanpa jejak. Dunia kura-kura hitam. Di suatu tempat di tanah iblis. Pilupi dan Tetawang berdiri bersama, alis mereka berkerut. Ada apa? Qin Feiyang muncul di depan keduanya dan bertanya dengan curiga. Kami telah menyelidiki masalah yang Anda minta untuk kami selidiki. Penatua Huo memang telah menanyakan tentang pil potensial di dunia kura-kura hitam. Dia juga tahu banyak tentang hal itu. Pilupi berkata dengan suara yang dalam. Hati Qin Feiyang mencelos. Dia mengerutkan kening dan berkata, Lalu mengapa dia tidak mengatakannya langsung kepada kita? Ini juga yang tidak dapat kami pahami. Bahkan jika kitab suci alkimia di tanganmu bukanlah jilid pertama kitab suci alkimia yang diwariskan di dunia awan langit, Penatua Huo seharusnya dapat mengaitkannya dengan pil potensial. Tetapi mengapa dia berpura-pura tidak tahu apapun di hadapan kita? Tuanku yang berdaulat, Anda tidak bisa ceroboh dalam masalah ini. Pilupi dan Tetawang memperingatkan. Aku tahu. Qin Feiyang mengangguk. Ia merenung sejenak dan berkata, Saya punya ide. Anda dapat menyampaikan pendapat Anda. Saya ingin merekrut orang di luar. Merekrut orang. Keduanya tercengang. Itu benar. Mari kita mulai dari Blood Hall. Ada banyak penguasa sempurna di Blood Hall. Qin Feiyang menjelaskan secara singkat. Ini adalah hal yang baik. Tetapi bukankah dulu kamu merasa itu merepotkan? Sama seperti terakhir kali di neraka Raja Netter. Kami mendengar dari matman bahwa ketika kamu berada di luar hutan iblis ilahi, naga leluhur mengumpulkan jutaan orang untuk membunuhmu. Saat itu, seseorang tampaknya telah menyarankanmu untuk menaklukkan orang-orang itu, tetapi pada akhirnya, kamu tidak melakukannya. Pilupi dan Teta Wang menatap Qin Feiyang dengan bingung. Itu berbeda. Orang-orang itu, yang terkuat hanya berada di alam sembilan surga. Apa yang bisa mereka lakukan? Untuk menaklukkan mereka, saya harus menghabiskan energi dan sumber daya untuk memelihara mereka. Namun, pengawal rahasia Blood Hall berbeda. Mereka adalah penguasa sempurna dan telah mencapai puncak dunia awan langit. Aku tidak perlu menghabiskan energi dan sumber daya untuk mereka. Qin Feiyang tersenyum. Sekarang setelah kau menyebutkannya. Pilupi berpikir sejenak dan tersenyum pada Teta Wang. Benar sekali. Teta Wang menganggup dan menatap Qin Feiyang. Ia tersenyum dan berkata, Tuan, kami tidak berani bertanya apa yang ingin Anda lakukan. Namun, apapun yang Anda lakukan, kami akan mendukung Anda dari belakang. Pilupi menganggup. Qin Feiyang menepuk bahu mereka dan tersenyum. Dia kemudian bertanya, Ngomong-ngomong, apakah Yue Qing berperilaku baik? Cukup berperilaku baik. Paling-paling dia hanya jalan-jalan di halaman. Dia tidak pernah meninggalkan negeri iblis. Pilupi menganggup. Terus awasi dia. Bagaimanapun juga, kita tidak boleh membiarkan dia tahu tentang dunia kura-kura hitam. Kata Qin Feiyang. Dipahami. Keduanya menganggup dengan hormat. Kalau begitu, pergilah dan kerjakan pekerjaanmu. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan tersenyum. Keduanya saling memandang dan berbalik untuk pergi. Semakin lama mereka tinggal bersama Qin Feiyang, semakin mereka merasa bahwa bertemu dengan Qin Feiyang dalam kehidupan ini adalah keberuntungan terbesar mereka. Kalau tidak, mereka akan tetap menjadi pengawal yang tidak mencolok di istana tuan kota. Qin Feiyang berdiri sendirian di ladang obat dengan kepala tertunduk. Apa yang Penatua Huo coba lakukan? Bukankah dia penasaran sama sekali? Ledakan. Tiba-tiba, aura mengerikan meledak di Zhongsu. Qin Feiyang terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah aura itu. Apakah ini aura seorang penguasa setengah langkah? Suara mendesing. Dia melangkah maju dan muncul di langit di atas Zhongsu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat raksasa setinggi seratus ribu kaki berdiri di depannya. Dia seperti dewa perang kuno, memancarkan rasa penindasan yang kuat. Siapa namamu? Saat melihat wajah raksasa itu, Qin Feiyang sedikit tertegun. Tuan muda. Wang Ming juga melihat Qin Feiyang. Dia menggaruk kepalanya dan tersenyum pada Qin Feiyang. Anda. Qin Feiyang menatapnya dengan heran. Ya. Saya telah memahami hukum kekuatan yang kelima. Kultivasi saya juga telah mencapai terobosan. Karena tubuhnya terlalu besar, suara Wang Ming memekakkan telinga seperti guntur. Kabar baik. Qin Feiyang sangat gembira. Akhirnya, orang lain telah melangkah ke alam berdaulat. Wang Ming tersenyum bodoh. Tubuhnya cepat menyusut dan kembali normal. Kemudian, dia menatap Qin Feiyang dan menggelengkan kepalanya. Dibandingkan denganmu, aku masih jauh tertinggal. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Jadilah dirimu sendiri dan rileks. Dengan begitu, kamu akan berkembang lebih cepat. Qin Feiyang menatapnya dengan tidak senang. Oke. Wang Ming mengangguk. Di mana Yang Li? Qin Feiyang bertanya. Wang Ming berkata, dia tidak bersamaku. Aku keluar sendirian, tapi dia pasti akan segera datang. Qin Feiyang tersenyum. Saya harap kalian semua dapat segera menerobos ke alam penguasa kesempurnaan agung. Kami telah menjadi beban bagimu. Wang Ming menundukkan kepalanya, wajahnya penuh rasa bersalah. Jangan katakan itu. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Lagi pula, kalian semua adalah orang-orang yang telah membuka pintu potensi. Kalian harus lebih percaya diri daripada yang lain. Kata Qin Feiyang. Ya. Wang Ming mengangkat kepalanya, membusungkan dadanya, dan berdiri tegap. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kalau begitu, teruslah bekerja keras. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Wang Ming menepuk dadanya. Demi mereka, Tuan Muda telah menebalkan kulitnya dan meninggalkan kepala balai iblis dan yang lainnya di dunia kura-kura hitam untuk menjelaskan misteri hukum kepada mereka. Jika mereka tidak bekerja keras, apakah mereka layak mendapatkan usaha Tuan Muda? Oleh karena itu, entah itu Wang Ming, Yang Li, yang lainnya, naga emas bercakar lima, kilindarah, atau binatang buas lainnya, mereka semua diam-diam bersumpah untuk tidak menjadi beban bagi Qin Feiyang. 3.305 Meninggalkan Wang Ming sendirian di Zhongzu, Qin Feiyang memasuki wilayah barat dan melepaskan indranya untuk mengamati seluruh laut darah. Sehari di luar setara dengan seribu tahun di dunia kura-kura hitam. Setiap hari, makhluk yang tak terhitung jumlahnya akan datang ke wilayah barat untuk menyumbangkan darah. Rasanya mendonorkan darah sudah menjadi tradisi di dunia Black Tortoise. Oleh karena itu, meskipun tidak banyak waktu berlalu di luar, laut darah telah mengumpulkan banyak darah selama bertahun-tahun di dunia kura-kura hitam. Namun, jumlah darah ini jauh dari cukup untuk mengaktifkan zona pembantaian dua kali. Mungkin butuh beberapa tahun lagi. Tentu saja. Beberapa tahun ini mengacu pada waktu di luar. Bagi seorang penguasa, beberapa tahun tak lebih dari jentikan jari. Namun bagi Qin Feiyang, itu terlalu lama. Dia ingin bergerak sekarang. Karena dia benar-benar tidak tega melihat Kaisar Putri Duyung dan Kaisar Bersayap Putih terus menderita di balai darah. Malam yang panjang penuh dengan masalah. Dia mungkin juga harus bergerak. Dia harus segera mengakhiri pertempuran dan tidak memberi kesempatan kepada Blood Hole untuk bereaksi. Dia harus menangkap Wei Wan Li dan yang lainnya terlebih dahulu. Mengenai negosiasi dengan Blood Hole Master, dia bisa melakukannya dengan perlahan. Lagi pula, selama dia memiliki alat tawar-menawar di tangannya, dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Kaisar Putri Duyung dan yang lainnya untuk saat ini. Memikirkan hal ini. Ledakan. Benar saja, Qin Feiyang mengaktifkan zona pembunuhan. Darah di laut darah segera berubah menjadi aliran deras dan mengalir deras menuju zona pembantaian. Dari kejauhan, kekosongan di sekitar Qin Feiyang dibanjiri darah. Dia seperti dewa pembunuh yang bermandikan darah, dan aura pembunuhnya yang mengerikan mengguncang sekelilingnya. Lihat, darah di laut darah menghilang dengan cepat. Dan aura pembunuh ini. Ini adalah aura pembunuh sang penguasa. Dia pasti mengaktifkan zona pembunuhan lagi. Dia pasti butuh lebih banyak darah. Sang Raja dalam masalah. Ayo kita kembali dan atur semua orang untuk mendonorkan darah. Itulah makhluk-makhluk dari dunia kura-kura hitam. Begitu mereka merasakan aura zona pembantaian, mereka tahu apa yang dibutuhkan Qin Feiyang, dan secara spontan mengorganisasi semua orang untuk menyumbangkan darah. Menghadapi sekelompok makhluk lucu seperti itu, bagaimana mungkin Qin Feiyang tidak melindungi mereka dengan baik. Belum lagi Qin Feiyang, bahkan batu yang berdarah dingin dan tidak berperasaan akan tergerak. Di luar, Sing Da berjongkok di puncak gunung, diam-diam memantau ngarai. Sebenarnya dia juga bertanya-tanya bagaimana caranya dia bisa menembus penghalang yang dipasang oleh komandan pengawal kegelapan tanpa ada seorang pun yang menyadari dan menculik Pei Wan Li dan yang lainnya. Namun, dia benar-benar tidak dapat memikirkan caranya. Itu karena penghalang komandan pengawal kegelapan dipadatkan dari hukum waktu. Untuk dapat menembus penghalang ini, seseorang harus memiliki hukum tertinggi. Akan tetapi, meskipun kultifasi Sing Da telah mencapai alam kedaulatan kesempurnaan, dia belum menguasai hukum tertinggi. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk menembus penghalang itu. Mengambil langkah mundur, bahkan jika dia bisa menembus penghalang, dia tidak akan mampu menghadapi 50 hingga 60 penjaga rahasia yang bersembunyi di puncak ngarai. Orang-orang ini semuanya adalah penguasa Paragon. Tidak ada satupun yang lebih lemah darinya. Pendek kata, menurutnya, ngarai ini merupakan sangkar yang tidak bisa ditembus. Aku sungguh tidak berguna. Jika aku juga memiliki kekuatan yang sangat dalam, aku bahkan tidak perlu khawatir dengan beberapa lusin dark guard. Sing besar mendesah dalam hati. Perintah wakil pemimpin aliansi adalah agar dia melindungi Qin Fei Yang, tetapi melihat situasi saat ini, Qin Fei Yang lah yang harus melindunginya. Pada saat yang sama, di ngarai, di salah satu bangunan kayu. Ketiga pemuda itu sedang duduk di aula, minum anggur dan mengobrol. Ketiganya mengenakan jubah ungu yang indah. Sosok mereka tinggi dan aura mereka luar biasa. Namun wajah mereka dipenuhi dengan kesombongan. Terlebih lagi, itu adalah bentuk kesombongan yang merendahkan dan memandang rendah segala hal. Jika Qin Fei Yang ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa pemuda berpakaian ungu yang duduk di kursi utama adalah cucu dari kepala balai darah, Pei Wan Li. Kakak Pei, menurutmu berapa lama kita harus bersembunyi di sini? Setiap hari sangat membosankan. Dua pemuda lainnya memandang Pei Wan Li dan berkata dengan kesal. Keduanya adalah cucu Hai Tua, Hai Cheng Liang dan Hai Cheng Si. Aku juga tidak ingin tinggal di tempat terkutuk ini, tapi apa yang bisa kita lakukan? Qin Fei Yang sudah datang ke Tanah Barat. Jika kita tidak bersembunyi, kita pasti akan menjadi sasarannya. Lagi pula, bukankah kita baru saja keluar? Pei Wan Li tersenyum. Apakah kota kecil di dekat sini? Apakah itu tempat untuk orang menginap? Aku ingin mencari wanita untuk bersenang-senang, tetapi ketika aku pergi ke sana, yang kutemukan hanyalah wanita-wanita tua. Baiklah, karena tidak ada wanita, kita bisa minum untuk bersenang-senang. Tapi lihat, sampah macam apa anggur yang kita beli ini? Itu sama menjijikannya dengan kencing kuda. Hai Cheng Liang dan Hai Cheng Si menggoyangkan gelas anggur di tangan mereka, wajah mereka penuh dengan penghinaan. Jangan serakah. Pada saat seperti ini, kita seharusnya merasa puas hanya dengan seteguk anggur. Jangan khawatir, kakek dan yang lainnya sudah memikirkan cara untuk menghadapi Kinfei Yang, kan? Selama Kinfei Yang mati, dia bisa bermain dengan wanita manapun yang dia inginkan. Pei Wan Li terkekeh. Semoga saja segera, akhir-akhir ini suasana hati sedang tidak menentu. Hai Cheng Liang memegang gelas anggur, mengangkat kepalanya, dan meminumnya. Hai Cheng Si juga menyesap anggurnya dengan marah. Tiba-tiba, dia sepertinya teringat sesuatu. Dia menatap Pei Wan Li dan berkata, Kakak Pei, terakhir kali aku mendengarmu mengatakan bahwa wanita Kinfei Yang sangat cantik. Pei Wan Li sedikit tertegun, dan jejak posesif muncul di matanya. Dia menganggup dan berkata, dia tidak cantik, dia hanya seorang penyihir. Apakah itu dibesar-besarkan? Saudara-saudaranya terkejut. Biar ku katakan padamu, itu sama sekali tidak dibesar-besarkan. Kalian semua tahu aku, wanita hanyalah mainan di mataku. Dalam hidup ini, aku telah bermain dengan wanita. Kalau tidak seribu, setidaknya delapan ratus. Semuanya luar biasa. Namun, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan wanita itu. Kepala dengan rambut begelombang kemasan, sosok yang sebanding dengan iblis, wajah seperti malaikat, dan kulit itu. Biar ku beritahu, kau tidak akan menemukan kekurangan apapun pada tubuhnya. Dia benar-benar kecantikan yang tiada taraf. Semakin Pei Wan Li berbicara, semakin bersemangat dia. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Mustahil. Kedua saudara itu saling memandang. Kamu masih tidak percaya padaku. Tunggu, aku akan membiarkanmu melihatnya dengan matamu sendiri. Pei Wan Li melambaikan tangannya, dan tiba-tiba muncul sosok anggun. Itu adalah penampakan putri duyung saat mengenakan gaun pengantin. Hai Chengzi dan Hai Chengzi langsung tercengang. Ini terlalu indah. Sebenarnya ada keindahan yang tak tertandingi di dunia ini. Dia hanyalah mahakarya surgawi, dan tidak ada yang perlu dikritik. Mereka bahkan tidak dapat menahan rasa mendidihnya darah mereka. Hai Chengli yang menelan ludahnya dan menatap Pei Wan Li, kakak Pei, cantik sekali dia, kamu benar-benar tidak mendapatkannya. Apa yang kamu tahu? Aku hendak menangkapnya. Namun di tengah perjalanan, seorang lelaki tua muncul, dan bebek di mulutku terbang begitu saja. Pei Wan Li merasa kesal. Orang tua mana yang berani merusak rencana saudara Pei? Beritahu kami, dan kami akan membunuhnya. Kata saudara-saudaranya dengan marah. Kalian, lupakan. Belum lagi kalian, bahkan kakekmu pun mungkin tidak akan mampu membunuhnya. Dia adalah tetua Huo dari istana iblis. Pei Wan Li menggelengkan kepalanya. Pena tua Huo. Saudara-saudaranya membeku. Jadi orang tua itu, mereka benar-benar tidak punya nyali. Tapi jangan khawatir, Qin Fei yang ini cepat atau lambat akan mati di tangan kakekku. Saat itu tiba, wanita ini akan jatuh ke tanganku. Saat aku bosan mempermainkannya, aku akan membiarkan kalian bersenang-senang. Pei Wan Li terkekeh. Seperti yang diharapkan dari seorang saudara yang baik, tidak peduli hal baik apapun yang terjadi, kamu tidak akan melupakan kami. Saya tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikan melihat si cantik ini, terengah-engah di bawah kita. Hai Chengzi dan Hai Chengli yang tertawa sinis. Dentang. Tepat saat mereka bertiga sedang berhayal, terdengar suara keras dari luar. Seperti pedang dewa yang terhunus, bergema ke segala arah. Segera setelah, aura pembunuh yang mengerikan langsung membanjiri seluruh ngarai. Hem. Ketiganya berubah ekspresi saat mereka segera bangkit dan berlari keluar. Pada saat yang sama, di puncak gunung, menghadapi niat membunuh yang tiba-tiba muncul, Xingda juga terkejut. Dia buru-buru berbalik dan melihat Qin Fei yang berdiri di belakangnya. Darah segar mengalir deras di dalam zona pembunuhan. Pedang panjang berwarna darah di tangan Qin Fei yang seperti dewa kematian, memancarkan aura mengerikan yang menggetarkan jiwa. Tuan muda, apa yang sedang Anda lakukan? Xingda terkejut. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan bergerak untuk saat ini? Keragu-raguan hanya akan menimbulkan masalah. Ikuti aku baik-baik. Qin Fei yang melangkah maju dan mendarat tepat di udara di atas ngarai. Keragu-raguan hanya akan menimbulkan masalah. Cukup cepat. Xingda bergumam dan segera bergegas ke sisi Qin Fei yang ledakan. Pada saat yang sama, salju beterbangan dari puncak ngarai. Di bawah pohon-pohon raksasa itu, aura-aura kuat meledak satu demi satu, menyebabkan kehampaan dan tanah bergetar. Segera setelah, sosok-sosok hitam bergegas keluar dari salju dan membubung ke langit bagaikan kilat, mengelilingi Qin Fei yang dan Hai Cheng Liang. Orang-orang ini semuanya mengenakan jubah hitam, dan wajah mereka tidak terlihat jelas. Mereka seperti hantu di malam hari. Hmm. Mereka keluar dengan agresif, tetapi ketika mereka melihat wajah Qin Fei yang, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka berteriak, itu Qin Fei yang, dia mengaktifkan zona pembunuhan. Lari dan beritahu komandan. Dengarai di bawah. Bukan hanya kelompok Bei Wan Li saja, kelompok lainnya pun merasakan aura pembunuh yang tiba-tiba dan berlarian keluar pada saat pertama. Ketika mereka mendengar kata-kata pengawal bayangan dan menatap Qin Fei yang, ekspresi mereka berubah drastis. Terutama Bei Wan Li. Dia menatap Qin Fei yang yang berdiri di zona pembunuhan, matanya dipenuhi ketakutan. Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan Qin Fei yang di alam awan langit, dia telah melihat Qin Fei yang mengaktifkan zona pembunuhan di terowongan ruang waktu. Bahkan Old Hai pun punya kekuatan untuk melawannya. Kita bersembunyi dengan sangat baik, bagaimana dia bisa menemukan kita. Dan dari apa yang terlihat, dia datang dengan persiapan. Mungkinkah ada yang memberinya informasi? Ngarai itu kacau balau. Baik para tetua seperti Pei Dasen maupun para junior seperti Bei Wan Li, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mata mereka yang gemetar seperti melihat setan. Berlari. Melihat sekelompok orang yang ketakutan, sekelompok pengawal bayangan meraung histeris. Pada saat yang sama, mereka mengaktifkan hukum mereka dan menyerang Qin Fei yang. Meski mereka tahu mereka bukan lawan Qin Fei yang, mereka hanya bisa menguatkan diri. Karena mereka adalah pengawal bayangan, tanggung jawab mereka adalah melindungi Pei Wan Li dan yang lainnya. Jika orang-orang ini tewas atau jatuh ke tangan Qin Fei yang, maka sekalipun mereka selamat, kedua kepala istana di atas tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. 3.306 Sebuah suara gemuruh akhirnya membangunkan semua orang. Ayo pergi. Pei Dasen berteriak. Tingginya sekitar 1,8 meter, perawakannya cukup kurus, dan ada sedikit aura menyeramkan di antara alisnya. Tetapi saat ini, yang tersisa hanyalah ketakutan. Qin Fei yang. Siapa di empat benua alam awan langit yang tidak mengenal nama ini? Meskipun kekuatannya tidak seberapa, dia memiliki bakat yang tak tertandingi. Yang paling penting adalah dia memiliki senjata ilahi berdaulat dan zona pembantaian yang sebanding dengan senjata ilahi berdaulat. Dapat dikatakan jika ia mengerahkan segenap kemampuannya, tidak akan ada seorang pun di alam awan langit yang bisa menjadi lawannya dalam situasi satu lawan satu. Jadi, sekalipun ada penghalang yang didirikan oleh komandan pengawal kegelapan, itu tidak bisa melindungi mereka. Atas perintah Pei Dasen, semua orang segera berlari keluar, bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Melihat Qin Fei yang lagi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu. Namun matanya sedingin malaikat maut. Dia memandang ke arah segerombolan pengawal kegelapan yang tengah menyerbu dan kemudian memandang ke arah Pei Wan Li dan yang lainnya yang tengah melarikan diri, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum mengejek. Jika dia tidak mengaktifkan zona pembantaian, maka dia benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi sekarang, siapa yang bisa menghentikannya? Dan mengaktifkan zona pembantaian berarti mengakhiri pertempuran dengan cepat. Sehingga ketika Panglima pengawal kegelapan dan kepala balai darah menerima berita itu dan datang membawa senjata ilahi berdaulat, pastilah akan terjadi pertempuran berdarah lagi. Seseorang harus tahu. Terakhir kali, dia mampu menghancurkan pedang dewa naga dan membunuh Diakon Agung karena kekuatan asal alam kura-kura hitam. Dan setelah itu, bocah kecil itu secara khusus mengingatkannya bahwa dia tidak dapat menghabiskan lebih banyak kekuatan asal dalam waktu singkat. Jadi jika pertempuran berdarah benar-benar terjadi, orang yang akan mati pada akhirnya kemungkinan besar adalah dia. Jadi, dia tidak bisa menunda Dentang Diiringi suara pedang, Qin Fei yang melangkah maju dan mengayunkan pedang panjang berwarna merah darah. Naga darah yang terbentuk oleh aura pembunuh meraung keluar dan langsung menuju ke puluhan pengawal kegelapan. Ledakan Yang paling banyak Tanpa ketegangan apapun, semua hukum mendalam tidak dapat menahan satu pukulan pun dan hancur. Mengikuti dengan saksama Naga-naga darah itu memamerkan taringnya dan menerkam puluhan pengawal kegelapan. Ah! Petik 2 Serangkaian teriakan tiba-tiba terdengar. Puluhan pengawal kegelapan terbang keluar satu demi satu, menyemburkan darah, wajah mereka pucat. Dalam sekejap mata, mereka semua terluka parah. Terlebih lagi, itu adalah cedera serius yang berada di ambang kematian. Sing Da Lumpuhkan kultivasi mereka. Qin Fei yang tidak lagi mempedulikan mereka. Dia bahkan tidak menoleh saat memberi perintah. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya ke arah ngarai di bawah. Dalam sekejap mata, tidak ada satu orang pun di ngarai itu yang berhasil melarikan diri. Gemuruh. Saat pedangki jatuh, sebuah penghalang muncul di kehampaan. Namun, seperti sepotong kayu busuk, penghalang itu hancur seketika. Aura yang mengerikan dan pedangki berubah menjadi gelombang pasang yang membanjiri seluruh ngarai. Tidak. Raungan keputus asaan terdengar satu demi satu. Orang-orang generasi muda seperti Pei Wan Li langsung dipenuhi luka dan memar. Adapun Pei Dasen dan para tetua lainnya, meskipun mereka semua adalah penguasa, mereka juga dipenuhi dengan luka-luka. Kita akan menahan mereka. Kalian lari. Pei Dasen Raung. Sekelompok tetua melangkah maju dan menyerang dengan sekuat tenaga. Segala macam hukum dan kedalaman melesat ke arah pedangki. Mereka juga tidak ingin menghadapi Qin Feiyang secara langsung. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Semua penjaga yang bersembunyi terluka parah, jadi mereka hanya bisa menyerang. Namun, menghadapi domen pembantaian yang begitu kuat, apakah ada makna dibalik tindakan mereka? Tidak. Pedangki menyelimuti semua arah. Setiap helai pedangki membawa aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ia memasuki lautki dan tubuh mereka. Tubuh semua orang penuh dengan lubang dan darah mengalir keluar. Ayah. Kakek. Cepat datang dan selamatkan kami. Baik Pei Dasen maupun Pei Wanli, mereka semua menangis putus asa. Hanya dalam sekejap mata, lautki semua orang lumpuh. Mereka kehilangan lengan dan kaki, dan daging mereka rusak parah. Ini masih Qin Feiyang yang mengendalikan kekuatan pedang berwarna darah. Kalau tidak, daya mematikan pedang berwarna darah saat ini sudah cukup untuk memusnahkan mereka semua. Tuhan muda, sudah selesai. Di sisi lain, suara Singda terdengar. Puluhan penjaga tersembunyi semuanya terluka parah. Terlebih lagi, sebagian penjaga tersembunyi mengalami kerusakan lautki secara langsung oleh naga darah. Oleh karena itu, tugas Singda tidak terlalu berat dan dapat diselesaikan dengan mudah. Aku akan mengirim mereka ke wilayah barat. Kau pergi ke sana dan awasi dia. Siapapun yang berani membuat masalah, bunuh tanpa ampun. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan semua orang menghilang dalam sekejap. Langsung. Hanya Qin Feiyang yang tersisa di langit di atas gunung dan sungai. Dia melihat gunung-gunung dan sungai-sungai yang hancur, menyerahkan kepingan salju, dan hendak pergi. Namun, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di matanya. Master Balai Darah seharusnya tidak datang secepat itu. Karena orang-orang ini tidak sempat mengirim pesan kepada Master Balai Darah, maka saat ini, satu-satunya orang yang tahu apa yang terjadi di sini hanyalah Komandan Pengawal Kegelapan. Karena pesona itu dibuat oleh Komandan Pengawal Kegelapan. Pesona itu telah rusak dan Komandan Pengawal Kegelapan dapat langsung merasakannya. Dan beberapa hari ini di Lembah Daun Maple, dia tidak melihat Komandan Pengawal Kegelapan kembali ke Balai Darah, jadi Komandan Pengawal Kegelapan pasti ada di luar. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, ketika Komandan Pengawal Kegelapan merasakan bahwa pesona itu rusak, dia harus datang ke sini sendirian untuk memeriksa situasi terlebih dahulu. Bahkan jika dia membawa orang, paling banyak, dia akan membawa beberapa pengawal tersembunyi. Karena Panglima Garda Kegelapan tidak akan menyangka kalau ia akan mampu menemukan tempat ini. Dengan kata lain, selama dia menunggu di sini, dia masih bisa menunggu ikan besar ini, Komandan Pengawal Kegelapan. Memikirkan hal ini, cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Kalau tebakannya tidak salah, orang yang diam-diam menyerangnya di kota Laut Angin pastilah Komandan Pengawal Kegelapan ini. Kalau begitu, hutang lama dan hutang baru akan diselesaikan di sini. Pada saat itu, di bawah kendalinya, aura domain pembantaian dan pedang panjang berwarna darah pun terkendali, lalu dia mengaktifkan mantra penyembunyian, jadi dia hanya berdiri dalam kehampaan tanpa bergerak, menunggu Komandan Pengawal Kegelapan muncul. Sekarang dia bisa mengaktifkan mantra penyembunyian dua kali sehari. Yang ingin dia lakukan adalah tidak mengandalkan mantra penyembunyian untuk melakukan serangan diam-diam, tetapi membuat Komandan Pengawal Kegelapan muncul tanpa kewaspadaan. Sekitar tiga nafas. Seperti yang diharapkan. Sosok hitam turun dari atas gunung dan sungai, hanya setengah mil jauhnya dari Qin Fei Yang. Apa yang sedang terjadi? Itu adalah Komandan Pengawal Kegelapan. Dia menunduk karena terkejut. Tunggu sebentar. Aura pembunuh ini. Meskipun Qin Fei Yang menahan aura pembunuh dari domen pembantaian dan pedang panjang berwarna darah, masih ada aura yang tersisa di kehampaan. Ketika Komandan Pengawal Kegelapan bersembunyi di sungai bintang kota Laut Angin untuk menyaksikan pertempuran dalam kegelapan, dia telah melihat domen pembantaian, jadi dia sangat akrab dengan aura pembunuh ini dan dapat langsung membedakannya. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar menemukan tempat ini. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia buru-buru mengeluarkan batu suara ilahi dan mengirim pesan kepada Master Aula Darah. Dia mengira Qin Fei Yang sudah pergi. Namun, sebelum dia bisa mengaktifkan batu suara ilahi, aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba meletus. Hem. Panglima Pengawal Kegelapan segera mendongak dan melihat seorang pemuda berjubah merah darah di kehampaan di depannya. Meskipun Qin Fei Yang mengenakan jubah putih, jubahnya telah berubah menjadi merah darah karena basah kuyup oleh darah saat ini. Qin Fei Yang Ekspresi wajah Komandan Pengawal Kegelapan berubah. Terutama saat dia melihat slaughter domain dan pedang panjang berwarna darah, ada jejak ketakutan di matanya. Aku tahu kau akan datang, jadi aku khusus menunggumu di sini. Qin Fei Yang menyeringai seperti iblis. Komandan Pengawal Kegelapan tidak dapat menahan rasa kebas di kulit kepalanya. Hukum waktu bergulir dan melesat ke arah Qin Fei Yang pada saat yang sama berbalik untuk melarikan diri. Dengan munculnya hukum waktu, tempat ini tiba-tiba memasuki keadaan hening. Jelas sekali. Inilah makna mendalam dari hukum waktu, penghentian waktu. Dentang. Tetapi. Bersamaan dengan munculnya cahaya tajam yang dapat membelah langit dan bumi, keadaan statis itu pun segera hancur. Pedang berwarna darah di tangan Qin Fei Yang juga ikut terlepas dari tangannya, dan seperti angsa yang anggun, pedang itu menghancurkan langit. Tidak. Diiringi suara gemuruh, pedang panjang berwarna darah itu menancap di punggung Komandan Pengawal Kegelapan dan menembus perut bagian bawahnya. Darah segar menyembur keluar seperti air mancur. Auranya cepat menghilang. Namun, dia masih saja melarikan diri. Bagaimanapun, jiwa ilahinya masih ada. Ham. Qin Fei Yang mendengus dingin, dan dengan lambayan tangannya, pedang panjang berwarna darah itu berputar di udara dan menebas ke arah Komandan Pengawal Kegelapan dengan ujung yang mengerikan. Qin Fei Yang, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Panglima Pengawal Kegelapan meraung putus asa. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Bukankah mereka mengatakan bahwa domain pembantaian membutuhkan banyak darah? Terakhir kali di Laut Awan Surgawi, pria ini baru saja membuka domain pembantaian, bagaimana dia bisa membukanya lagi sekarang? Dari mana dia mendapatkan darah itu? Mati dengan kematian yang mengerikan. Kamu terlalu banyak berpikir. Orang yang akan mati sekarang adalah kamu. Qin Fei Yang mencibir dingin, dan pedang panjang berwarna darah itu tiba-tiba berhenti di atas kepala Komandan Pengawal Kegelapan. Gumpalan pedang Ki muncul dan langsung merobek tengkorak Komandan Pengawal Kegelapan dan memasuki Laut Kesadarannya. Ledakan. Dengan suara keras, Laut Kesadaran Panglima Pengawal Kegelapan hancur di tempat, dan jiwa ilahinya menderita luka fatal. Alasan mengapa dia membiarkan Komandan Pengawal Kegelapan tetap hidup tentu saja untuk Serigala Bermata Putih. Karena Komandan Pengawal Kegelapan menguasai hukum waktu, bagi Serigala Bermata Putih, dia adalah mangsa yang sangat baik. Ini malam lain yang layak dirayakan. Qin Fei Yang melihat sekeliling, dan senyum muncul di wajahnya. Setelah mengirim Komandan Pengawal Kegelapan ke wilayah barat dan memberi Singde beberapa instruksi, dia menutup domain pembantaian dan membiarkan Snow membuka terowongan ruang waktu, dan menghilang ke dalam malam tanpa melihat ke belakang. Restoran Riches. Pada saat ini, suasananya sangat ramai. Wang Dafu juga berseri-seri karena bahagia dan sangat sibuk. Di bawah, di bawah tanah. Di dalam ruang rahasia. Serigala Bermata Putih dan Si Gila pun ikut minum sepuasnya. Ada lebih dari selusin kendi anggur di lantai di samping mereka, dan semuanya adalah minuman yang sangat nikmat. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma anggur. Ramuan yang sangat nikmat, tetapi dia sama sekali tidak tertarik. Qin Z kecil semakin bosan. Aku tidak tahu apakah Yu, R kecil itu buta atau apa. Dia benar-benar menyukainya. Orang yang tidak tahu terima kasih itu berkata dengan nada meremehkan sambil memeluk kendi anggur dan minum. Sejujurnya, aku juga tidak bisa menemukan jawabannya. Lihat, dari segi bakat, aku tidak lebih buruk darinya. Dari segi ketampanan, aku benar-benar mengalahkannya. Tapi mengapa dia begitu populer di kalangan wanita? Si Gila juga mabuk. Apa yang tidak bisa kau pahami? Wanita-wanita itu semuanya buta. Serigala Bermata Putih melingkarkan lengannya di leher si Gila sambil tertawa. Itu masuk akal. Si Gila mengangguk. Tapi kamu juga tidak buruk. Lihatlah si Aosian kita, bukankah dia juga tergila-gila padamu? Kata Serigala Bermata Putih. Tentu saja. Sian Erku adalah wanita tercantuk di dunia. Bahkan jika kau memberiku senjata ilahi berdaulat, aku tidak akan menukarnya. Si Gila menepuk dadanya dan tertawa bangga. Aku tidak tahu kau begitu tergila-gila. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakang mereka. Pria dan Serigala itu tertegun sejenak. Kemudian, mereka menoleh untuk melihat dengan mata mabuk. Mereka melihat Kinfei Yang berdiri diam di belakang mereka. Dia terkekeh dan berkata, Kapan kamu kembali? Ayo, ayo, minum sedikit. Enyah. Wajah Kinfei Yang menjadi gelap. 3.307 Dia berjuang untuk hidupnya di luar, tapi kedua bajingan ini minum di sini. Kalau bukan karena persahabatan mereka, dia pasti sudah menendang mereka. Baiklah, berhenti minum. Kinfei Yang menyambar toples anggur dari tangan mereka dan berkata, Aku akan membawa kalian menemui seorang teman lama. Teman lama. Teman lama apa? Apakah kita punya teman lama di alam awan langit? Si gila dan Serigala bermata putih bertanya sambil berebut kendi anggur. Kau akan tahu saat kita sampai di sana. Kinfei Yang meletakkan kendi anggur dan membawa manusia dan Serigala itu ke langit di atas laut darah. Di langit di atas laut darah. Lebih dari seratus orang tergeletak dalam kehampaan. Beberapa kehilangan lengan dan kaki, dan beberapa setengah lumpuh. Tidak ada satupun dari mereka yang utuh, dan mereka meratap dalam kesedihan. Singda berdiri di samping dan menatap orang-orang ini dengan dingin. Hah! Ketika orang gila dan orang tak tahu terima kasih melihat kejadian ini, sedikit kebingungan tampak di wajah mereka. Orang macam apakah mereka? Lihat dia. Kinfei Yang melirik ke arah tempat kejadian dan menunjuk ke seorang pemuda yang berlumuran darah. Hanya wajahnya yang utuh, tetapi juga berlumuran darah. Si gila dan Serigala bermata putih menatapnya, dan keraguan di mata mereka semakin kuat. Mereka maju dan mengambil pakaian yang robek di tubuh pemuda itu dan menyeka darah di wajahnya. Ah! Pria dan Serigala itu terkejut. Bukankah ini Pei Wan Li? Lalu, bukankah mereka adalah pengawal rahasia balai darah dan anggota keluarga petinggi balai darah? He he, seperti yang diharapkan dari seorang teman lama. Si gila menyeringai. Kemabukan manusia dan Serigala itu seketika lenyap. Serigala bermata putih menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya dengan curiga, Qin Zi kecil, bukankah kamu bilang kamu tidak akan melakukan apapun untuk saat ini? Apa yang sedang terjadi? Saya berubah pikiran di menit terakhir. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Serigala bermata putih berkata dengan nada meremehkan, Ku rasa kau sengaja mengusir kami dan pergi pamer sendiri. Apakah kau pikir aku tidak akan menendangmu? Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Pamer dengan melakukan hal yang berbahaya seperti itu. Logika macam apa ini? Nak, kita bertemu lagi. Serigala bermata putih dan orang gila menatap Pei Wan Li dengan senyum di wajah mereka. Pei Wan Li berusaha keras membuka matanya dan menatap pria dan Serigala itu, matanya penuh kebencian. Masih melotot. Serigala bermata putih itu memukul wajah Pei Wan Li dengan cakarnya. Pei Wan Li tidak dapat menahan diri untuk tidak melolong kesakitan. Dulu dikin besar, bukankah kamu cukup sombong? Apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan waktu itu? Apakah anda perlu saya ingatkan? Hei, 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 jangan berbaring di sana seperti anjing mati. Bangun dan teruslah bersikap sombong. Cepatlah, kalau tidak, dengan sifat pemarahku, kau akan menderita. Serigala bermata putih mengusap-usap tinjunya. Meskipun sudah lama berlalu, setiap kali dia memikirkan betapa sombongnya orang itu dikin besar, dia akan merasa sangat tidak senang. Kau sedang mencari kematian, kau tahu itu. Kakekku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pei Wan Li meraung. Kamu masih berani berteriak. Tatapan mata orang gila itu berubah dingin saat dia menghentakkan kakinya ke mulut Pei Wan Li. Gigi Pei Wan Li hancur dan darah menyembur keluar. B asteris jingan, aku akan membunuhmu. Kemarahan dan penghinaan ini hampir membuat Pei Wan Li gila. Beraninya mereka menginjak-injaknya. Sebagai cucu dari kepala balai darah, kapan kah dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Membunuh kami. Itulah yang kau katakan saat kami menyiksamu di terowongan ruang waktu, kan? Tapi sekarang, kami hidup semakin baik, dan sayangnya Anda jatuh ke tangan kami lagi. Dan kali ini, kau tidak meninggalkan jiwamu di Blood Hall, kan? Serigala bermata putih terkekeh. Mendengar ini, pupil mata Pei Wan Li mengerut. Tidak perlu menjawab, hanya dengan melihat ekspresimu, aku tahu kau benar-benar tidak memiliki jiwa ilahi di aula darah. Itu tidak baik, jika kami tidak sengaja membunuhmu, kau akan benar-benar mati. Serigala bermata putih memamerkan giginya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang lemah. Qin Fei yang menoleh dan melihat bahwa itu adalah ayah Pei Wan Li, Pei Dasen. Pei Dasen berteriak, setiap ketidakadilan pasti ada pelakunya, dan setiap utang pasti ada debiturnya. Kalau kamu tidak puas, kamu bisa pergi ke ayahku. Kenapa kamu mencari kami? Jangan terlalu hina. Maksudmu kami ini hina. Si gila dan serigala bermata putih tidak dapat menahannya lagi dan menghampiri Pei Dasen untuk meninju dan menendangnya. Siapakah yang mengancam mereka dengan nyawa Kaisar Pedang dan yang lainnya? Siapakah yang berencana menyakiti mereka? Bahkan dapat dikatakan mereka tidak bermoral. Tapi sekarang, mereka benar-benar berani menyebut mereka tercelah. Bagaimanapun juga, mereka tetaplah manusia. Tidak bisakah mereka bersikap sedikit lebih tidak tahu malu? Kinfei yang tidak peduli, orang ini mencari masalah. Hanya pejabat yang diizinkan untuk membakar, tetapi orang biasa tidak diizinkan menyalakan lampu. Logika macam apa itu? Karena kamu tidak masuk akal, aku tentu tidak perlu berdebat denganmu. Aku akan menggunakan tinjuku untuk menyelesaikannya dan menghajarmu sampai kamu yakin. Namun, Pei Dasen ini juga cukup keras kepala. Tidak peduli bagaimana mereka memukulnya, dia tidak akan berkompromi. Si gila dan serigala bermata putih sama-sama lelah dan terengah-engah. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang dengan tulang sekeras itu. Orang gila itu menjabat tangannya. Sakit sekali. Betapapun kerasnya tulangnya, dapatkah itu lebih keras dari artefak dewa yang menentang surga? Saya punya ide bagus. Serigala bermata putih mencibir. Ide apa? Orang gila itu penasaran. Kinfei yang juga menatap serigala bermata putih dengan curiga. Apakah kau masih ingat bagaimana manik api itu ditekan di lembah penyegel jiwa? Serigala bermata putih tertawa sinis. Kinfei yang dan si gila saling berpandangan. Anak serigala ini terlalu kejam. Dia benar-benar ingin membuat orang-orang ini berguling-guling di bak kotoran. Namun, tampaknya cukup menarik. Kinfei yang memandang kelompok orang ini dengan sinis. Dengan sebuah pikiran, Teta Wang muncul di sampingnya. Melihat Pei Wanli dan yang lainnya, Teta Wang awalnya tertegun. Namun, melihat orang-orang ini dalam keadaan yang menyedihkan, dia mengerti bahwa orang-orang ini bukanlah teman tetapi musuh. Teta Wang, bantu aku menyiapkan sesuatu. Kinfei yang membisikkan beberapa kata di telinga Teta Wang. Apa? Teta Wang menatap Kinfei yang dengan kaget. Pergi. Mengenai lokasinya, mari kita lakukan di lembah penyegel jiwa. Kinfei yang tersenyum. Oke. Teta Wang mengangguk. Ia melirik sekelompok orang itu dengan perasaan senang dan kemudian terbang menjauh secepat kilat. Di setiap tempat, ada orang-orang biasa. Mereka makan, minum, dan buang air tiga kali sehari. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menemukan sesuatu seperti ini. Apa yang kalian coba lakukan? Menatap mata Kinfei yang dan yang lainnya, Pei Wanli dan yang lainnya tak dapat menahan perasaan gelisah. Tidak apa-apa. Aku hanya melihatmu terlalu kotor, jadi aku mengundangmu untuk mandi. Saya jamin Anda akan merasa segar dan bugar. Serigala bermata putih terkekeh. Akankah mereka mempercayainya? Tentu saja tidak. Kinfei yang menoleh ke arah Bos Sing dan berkata, singkirkan cincin interspasial mereka. Jangan khawatir. Aku sudah mengambil cincin interspasial mereka segera setelah mereka dikirim ke sini. Dan aku juga memperoleh dua artefak ilahi tingkat tertinggi. Bos Sing melambaikan tangannya. Sebuah sabit hitam dan baju besi hitam muncul. Kedua artefak ilahi itu memancarkan aura suram. Baik sabit hitam maupun baju besi hitam itu memiliki pola tengkorak di atasnya. Hah. Kinfei yang, Bos Sing, dan White Eye Wolf berjalan mendekat dan menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Mereka memang dua artefak ilahi tingkat tertinggi. Milik siapa mereka? Kinfei yang menatap Bos Sing. Apakah kamu perlu bertanya? Tentu saja itu miliknya. Bos Sing menunjuk ke belakangnya. Kedua lelaki dan serigala itu mendonga dan melihat seorang lelaki tua tergeletak di kehampaan. Setengah kepalanya telah hilang, yang tampak sangat menakutkan. Adapun dua artefak ilahi tingkat tertinggi, mereka sangat patuh. Mereka bahkan memiliki perasaan takut. Karena mereka tahu bahwa ini adalah wilayah Kinfei yang. Kalau mereka main-main di sini, mereka sama saja dengan mencari kematian. Jadi ini wajah aslimu. Kupikir kau punya tiga kepala dan enam lengan. Kinfei yang berjalan mendekat dan menatap lelaki tua itu sambil tersenyum. Itu benar. Orang ini adalah Panglima Pengawal Kegelapan. Panglima Pengawal Kegelapan menatapnya lemah dan tetap diam. Dia adalah. Serigala bermata putih dan Bos Sing sedikit bingung. Panglima Pengawal Kegelapan. Kinfei yang tersenyum. Jadi itu dia. Serigala bermata putih mengangguk tanda mengerti. Namun saat berikutnya. Dia terkejut. Dia menatap Kinfei yang dan bertanya, Kudengar orang ini telah menguasai hukum waktu. Ya. Baru saja, dia ingin menggunakan time stop untuk melarikan diri. Kinfei yang menganggup dan tersenyum. Waktu berhenti. Mata Serigala bermata putih tiba-tiba berbinar. Melihat mata White Eye Wolf, Komandan Dark Guard tidak dapat menahan rasa merinding. Seolah-olah dia sedang menatap kue yang lesat. Orang gila itu menatap Serigala bermata putih dengan rasa iri dan tersenyum. Saudara Serigala, kesempatanmu untuk terbang tinggi sudah di sini. Penghentian waktu adalah bagian terdalam kelima dari hukum waktu. Yang kelima mendalam. Serigala bermata putih tercengang. Ya. Selain itu, Kedalaman kelima hukum waktu tidak hanya menghentikan waktu. Hukum ini juga membalikkan waktu, Seperti pembalikan waktu dari pedang darah mutianyang yang menentang surga. Tunggu, kamu tidak tahu. Ketika kedua orang tua itu menjelaskan hukum waktu, Mereka menyebutkan hal ini. Si gila memandang Serigala bermata putih dengan curiga. Dua lelaki tua yang sedang dibicarakannya tentu saja adalah Para anggota Hall of Fame dan Penatua Huo, Karena keduanya telah menguasai hukum waktu. Bagaimana dia bisa tahu? Dia sama sekali tidak mendengarkan. Dia terus minum Black Tortoise Divine Brow di luar. Qin Fei Yang memutar matanya ke arah Serigala bermata putih. Serigala bermata putih mengabaikan Qin Fei Yang dan menatap si gila. Lalu, setelah menyatu dengan hukum waktunya, Saudara ini juga akan mampu menguasai kedua hal yang mendalam ini. Omong kosong. Mengapa kau bertanya padaku tentang kemampuan bawaanmu yang ketiga? Kata orang gila itu dengan marah. He he. Serigala bermata putih menyeringai dan berkata, Saudara ini selalu berpikir bahwa penghenti waktu adalah tingkatan terdalam yang tertinggi. Aku tidak menyangka bahwa itu hanya tingkatan terdalam kelima. Singda berkata, Wakil pemimpin sangat mengenal orang ini. Saya mendengar dia berkata bahwa dia juga telah memahami hal yang paling mendalam. Mengerti hal paling mendalam. Mata Serigala bermata putih terbelalak. Komandan pengawal kegelapan memang telah memahami hukum waktu yang paling dalam. Saat menghadapi Qin Fei Yang, dia tidak menggunakan hukum waktu yang paling dalam karena dia tahu bahwa meskipun dia menggunakannya, dia tidak akan mampu menghalangi pedang berwarna darah itu. Oleh karena itu, dia ingin menggunakan penghenti waktu untuk menghentikan Qin Fei Yang, meskipun hanya untuk beberapa saat. Sayangnya, mimpi itu indah, kenyataan itu kejam. Kau benar-benar beruntung. Setelah menyatu dengan hukum waktu miliknya, kau akan menguasai dua hukum terkuat dan bahkan dapat menembus tahap awal alam dominator. Pada saat itu, bahkan jika kau bertemu dengan dominator di tahap akhir, kau akan dapat langsung membunuh mereka. Sigila menggeleng-gelengkan kepalanya dengan wajah penuh rasa iri. Bohong jika dia berkata dia tidak iri dengan kemampuan bawaan ketiga White Eye Wolf. Adapun yang paling mendalam, Qin Fei Yang dan Mat Man tidak tahu. Ketika Hall of Famer dan Elder Huo menjelaskan hukum waktu, mereka tidak berbicara tentang yang paling mendalam. Bukan hanya hukum waktu yang maha mendalam, tetapi juga hukum-hukum lainnya yang maha mendalam. Alasannya adalah karena dia tidak ingin semua orang menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah. Dia akan mencari mereka setelah memahami yang kelima. Haha. Serigala bermata putih itu tertawa gembira dan meraung. Singda, tahan dia. Ledakan. Momen berikutnya. Bayangan binatang emas muncul. Singda juga telah menyinggung serigala bermata putih dari wakil pemimpin, jadi dia tahu apa yang ingin dilakukan serigala bermata putih. Akan tetapi, ketika melihatnya untuk pertama kali, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dengan munculnya tekanan, Komandan Pengawal Kegelapan segera terkurung dalam kehampaan. Apa yang sedang kalian lakukan? Komandan Pengawal Kegelapan panik. Dia juga sudah menebak sedikit. Karena percakapan antara orang gila dan serigala bermata putih tidak disembunyikan, dia telah mendengar semuanya. Terlebih lagi, saat bayangan binatang emas itu muncul, dia merasakan bahaya besar, dan bahaya ini datang dari hukum waktu. Ambil itu. Serigala bermata putih meraung, dan gelombang cahaya kemasan melonjak, menenggelamkan Komandan Pengawal Kegelapan. Qin Fei Yang juga memperhatikan dengan saksama. Dia dipenuhi rasa ingin tahu. Karena dia sedang bertarung di luar ketika serigala bermata putih mengambil hukum kematian Diakon Agung, dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tentu saja, dia tidak bisa melewatkannya kali ini. Bukan hanya Qin Fei Yang dan Singda, tetapi puluhan pengawal kegelapan, Pei Wan Li, dan yang lainnya juga menyaksikan pemandangan ini dengan heran. Adapun si gila, dia telah menyaksikan seluruh proses terakhir kali, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia menundukkan kepalanya, dan matanya berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. 3308. Setelah beberapa saat, mata Qin Fei Yang menyipit. Dia melihat cahaya ilahi kemasan itu bagaikan tangan raksasa, mencabut sepotong hukum dari tubuh Komandan Pengawal Gelap itu. Itu terjadi pada saat ini. Komandan Penjaga Gelap merasakan hilangnya hukum waktu. Apa yang sedang terjadi? Dalam hatinya, dia sangat terkejut. Dia benar-benar kehilangan hukum waktu. Mungkinkah kemampuan ilahi ini benar-benar dapat menghilangkan hukumnya? Tidak. Hukum waktu adalah cara terkuat dan modalnya untuk memantapkan dirinya di alam awan langit. Begitu dia kehilangan hukum waktu, bahkan jika dia masih hidup, kejayaan dan status masa lalunya akan hilang. Ini sungguh tidak mungkin terjadi. Qin Fei Yang, cepatlah minta dia mengembalikan hukum waktu kepadaku. Di masa depan, aku akan bekerja untukmu. Apapun yang kau minta aku lakukan, aku akan melakukannya. Saya mohon padamu. Jangan hilangkan hukum waktuku. Dia meratap, suaranya penuh keputus asaan. Kerja untukku. Qin Fei Yang tercengang. Percaya saya, aku adalah penguasa tertinggi. Dengan kekuatanku, selama tidak ada senjata penguasa, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Saya bisa membantu Anda. Aku mohon padamu, berikanlah aku jalan keluar. Aku berjanji, aku akan mengikutimu sepenuh hati. Jika kau memintaku pergi ke timur, aku tidak akan pernah pergi ke barat. Tidak ada seorang pun yang rela kehilangan semua yang dimilikinya. Terutama kekuatan hukum. Belum lagi hukum terkuat seperti hukum waktu, hanya hukum kekuatan biasa, untuk memahami makna mendalam dari hukum-hukum utama, tidak hanya butuh waktu lama, tetapi juga butuh sedikit presipitasi. Tetapi meskipun begitu, seseorang mungkin tidak dapat memahaminya, apalagi maknanya yang mendalam. Bagi seseorang seperti komandan penjaga gelap, kehilangan hukum terkuat berarti hidupnya benar-benar berakhir. Jadi, daripada dirampas, lebih baik mengkhianati balai darah dan mencari perlindungan pada Qin Fei Yang. Meski mungkin menjadi bahan ejekan, setidaknya dia bisa mengatasinya. Kerja untukku. Qin Fei Yang bergumam sambil tersenyum, jika Serigala Bermata Putih tidak memiliki kemampuan ini, aku pasti akan mempertimbangkannya. Bagaimanapun, kau memang sangat kuat. Namun sekarang berbeda. Setelah Serigala Bermata Putih menyatu dengan hukum waktumu, ia tidak hanya dapat mewarisi hukum waktumu, tetapi ia juga dapat mewarisi makna yang mendalam. Jadi bagiku, tidak ada kerugian. Apa? Ini bukan perampasan sederhana. Sebaliknya, Anda ingin mencuri hukum waktunya. Ketika P. Dasen dan para pengawal kegelapan lainnya mendengar ini, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Merebut hukum waktunya orang lain dan menyatukannya dengan dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sungguh tidak masuk akal. Dia belum pernah mendengar hal menyimpang seperti itu di dunia. Tunggu sebentar. Mungkinkah hukum kematiannya dicuri dari orang lain? Kedalaman hukum kematian yang paling dalam. Mungkinkah itu milik Diakon Agung? Kerumunan itu sangat terkejut. Mereka menatap Serigala Bermata Putih itu lagi seolah-olah mereka sedang melihat setan. Monster macam apa ini? Di tengah teriakan putus asa komandan pengawal kegelapan, penderitaan itu akhirnya berakhir. Aku akan menyatu dengannya. Serigala Bermata Putih dengan gembira menatap Kinfei Yang dan Sigila sebelum berbalik dan terbang menjauh. Tunggu. Si orang gila yang sedari tadi menunduk seperti sedang memikirkan sesuatu, seketika mendonga ke arah Serigala Bermata Putih dan berteriak. Apa? Serigala Bermata Putih berhenti dan menoleh menatapnya dengan curiga. Itu. Sigila mendekat dan terkekeh. Saudara Serigala, apakah kemampuan ketigamu hanya berguna untukmu? Apalagi? Serigala Bermata Putih mengangkat sebelah alisnya. Apakah anak ini bodoh? Tentu saja kemampuannya hanya berguna baginya. Sigila tersenyum menyanjung. Maksudku, apakah kemampuanmu juga memungkinkan kita untuk menyatu dengan satu atau dua kekuatan hukum? Kamu terlalu banyak berpikir. Serigala Bermata Putih menatapnya dengan jijik sebelum menghilang ke dalam laut darah tanpa menoleh ke belakang. Hah! Sigila tertegun lalu tersenyum pahit. Dia memang terlalu banyak berpikir. Kemampuan ini dimiliki oleh Serigala Bermata Putih, jadi itu hanya bisa membantu Serigala Bermata Putih menyatu dengan kekuatan hukum. Dia benar-benar bodoh karena memikirkan mimpi yang begitu indah. Qin Fei yang menatap Sigila dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Akan tetapi, Sigila tidak dapat disalahkan karena bahkan ia pun iri terhadap Serigala Bermata Putih di dalam lubuk hatinya. Sudah hilang. Semuanya sudah berakhir. Bajingan kecil, bunuh saja aku. Aku akan pergi ke alam baka dan menjadi roh jahat. Lalu aku akan kembali untuk mengambil nyawa anjingmu. Komandan pengawal bayangan itu tampak kehilangan jiwanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Matanya yang redup tidak berkilau. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan amarah di hatinya saat dia menatap Qin Fei yang dan meraum dengan kebencian. Roh jahat. Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia menatap Singda dan berkata dengan acu-ta'acu, orang ini tidak ada nilainya lagi. Dipahami. Singda menganggup dan melangkah di depan komandan pengawal bayangan. Dia mencibir. Kau bahkan tidak punya kesempatan untuk menjadi hantu. Ledakan. Kekuatan hukum bergulir dan langsung menenggelamkan Panglima pengawal bayangan. Ah. Kemudian, di tengah teriakan tak berujung, Panglima pengawal bayangan berubah menjadi debu dan menghilang di depan mata semua orang. Mati. Seorang penguasa yang bermartabat, seorang penguasa teratas dari alam awan langit, terbunuh begitu saja. Pei Dasen dan kelompok pengawal bayangan menyaksikan adegan ini dengan mata kepala mereka sendiri dan tidak bisa menahan gemetar. Bahkan seorang yang kuat seperti komandan pengawal kegelapan dapat dibunuh dengan mudah, apalagi orang-orang seperti mereka. Setelah komandan pengawal gelap itu meninggal, Qin Fei yang juga mengalihkan pandangannya. Ia menyapu pandangannya ke arah kelompok Pei Dasen dan para pengawal gelap itu. Matanya berkedip saat ia menatap Pei Wan Li dan berkata sambil tersenyum, Kau kemarilah. Apa? Wajah Pei Wan Li dipenuhi kengerian. Sudah ku bilang padamu untuk datang ke sini, jadi ke sini saja. Qin Fei yang memberi isyarat. Pei Wan Li menggelengkan kepalanya. Tapi benarkah begitu? Mata Qin Fei yang dingin. Aku akan datang, aku akan datang. Pei Wan Li gemetar dan berjuang untuk berdiri. Dia terhuyung-huyung ke arah Qin Fei yang dengan wajah penuh kepanikan. Qin Fei yang mengangkat tangannya. Melihat ini, Pei Wan Li tiba-tiba mundur ketakutan. Qin Fei yang tertegun. Dia meraih bahu Pei Wan Li dan menyeretnya ke depannya. Dia tersenyum dan berkata, Jangan gugup, aku tidak akan membunuhmu. Pada saat yang sama, tangannya yang lain mengeluarkan pil kehidupan ilahi dan pil Yuan Hai dan menyerahkannya kepada Pei Wan Li. Hmm, Pei Wan Li sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar memberinya pil untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia jelas tidak punya niat baik. Dia tidak berani mengambilnya. Cepat ambil. Qin Fei yang berkata dengan dingin. Pei Wan Li gemetar dan buru-buru mengambil pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia bertanya-tanya apakah pil ini beracun. Lihatlah dirimu, aku berbicara kepadamu dengan baik, tetapi kamu masih gemetar ketakutan dan ingin aku bersikap galak kepadamu. Bukankah kamu seorang masokis? Qin Fei yang tidak berdaya. Apalagi yang berani dikatakan Pei Wan Li sekarang. Dia hanya bisa menganggup dan tersenyum. Jangan seperti udang berkaki lunak. Kau adalah cucu dari kepala balai darah. Bersikaplah sedikit lebih tangguh. Qin Fei yang tersenyum tipis lalu menatap sekelompok orang itu dan bertanya, siapa Hai Cheng Liang dan Hai Cheng Si. Tak seorang pun mengatakan sepatah katapun. Jika kau tidak bicara, aku akan membunuh kalian semua. Wajah Qin Fei yang berubah sedikit dingin. Kami adalah Hai Cheng Liang dan Hai Cheng Si segera bangkit. Kalian juga datang ke sini. Qin Fei yang tersenyum pada mereka berdua. Kedua saudara itu saling berpandangan namun hanya bisa pasrah dan berjalan mendekat. Jangan gugup. Aku bukan Raja Iblis. Aku tidak akan mengambil nyawa kalian begitu saja. Qin Fei yang tersenyum dan bertanya, kalian adalah cucu-cucu Hai Tua. Ya, ya, ya. Keduanya menganggup berulang kali. Lihatlah kalian semua. Kalian semua adalah orang-orang yang berstatus dan berlatar belakang. Mengapa kultivasi kalian tidak sebaik aku dan kakak senior Feng Si. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ya, ya, ya. Kami memang terlalu bodoh. Kami telah merepotkanmu. Maaf. Kami minta maaf padamu. Mereka bertiga menganggup patuh. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Kalian semua membuat masalah bagi kakemu. Awalnya, itu adalah strategi yang sangat bagus bagi mereka untuk membiarkanmu bersembunyi di luar. Pertama, mereka bisa melindungimu. Kedua, mereka bisa menghadapiku tanpa rasa khawatir. Tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Kalian berdua tidak tahan dengan kesepian dan bersikeras pergi ke kota terdekat untuk bermain. Sekarang lihat, aku kebetulan bertemu kalian. Katakan padaku, kalau ini tidak menimbulkan masalah bagi mereka, lalu apa? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kalau dia punya cucu seperti itu, dia pasti akan menamparnya sampai mati karena marah. Apa? Kau bertemu kami di kota itu. Mereka bertiga tampak kaku. Ya, tidakkah kau pikir itu suatu kebetulan? Saya sempat khawatir di mana bisa menemukan kalian, tapi kalian berinisiatif untuk datang menemui saya. Qin Fei yang tersenyum. Kalian bertiga anak yang tidak berbakti? Sudah ku bilang jangan lari-lari. Tapi kalian malah ngotot kabur. Sekarang, kalian malah menyebabkan kematian semua orang. Pei Dasen meraung. Orang tua Hai Cheng Liang juga penuh amarah. Ketiganya menundukkan kepala, hati mereka penuh penyesalan. Mengapa mereka tidak bisa menahannya? Sekarang, karena suatu kebetulan, mereka tidak saja menyakiti diri mereka sendiri, tetapi mereka juga menyakiti keluarga mereka. Qin Fei yang menatap Pei Dasen dan yang lainnya dan tersenyum. Jangan terlalu gelisah. Aku tidak mengatakan bahwa aku akan membunuhmu sekarang. Pokoknya, cepat atau lambat kamu akan mati. Pei Hong Yu mendengus. Sulit untuk mengatakannya. Karena itu tergantung pada apakah Master Balai Darah dan Tuan Hai peduli padamu. Qin Fei yang terkekeh, menatap Pei Wan Li, dan berkata, kirim pesan kepada kakekmu. Kirim pesan ke kakek. Pei Wan Li tercengang. Pada saat ini, mereka semua paham bahwa mereka sedang digunakan sebagai alat tawar-menawar. Tuan Muda, batu transmisi suaranya ada bersamaku. Singda berjalan ke arah Qin Fei Yang dan menyerahkan batu transmisi suara kepada Qin Fei Yang. Mengapa ada padamu? Qin Fei Yang curiga. Singda tertawa dan berkata, Saat aku mengambil cincin interspasial mereka, aku membawanya bersama mereka. Kamu cukup berhati-hati. Qin Fei Yang tersenyum dan memberi isyarat untuk memberikan batu transmisi suara kepada Pei Wan Li. Singda mengambil batu transmisi suara dan menyerahkannya kepada Pei Wan Li. Pei Wan Li melirik batu transmisi suara ilahi, lalu melirik Qin Fei Yang. Ekspresinya sangat ragu-ragu. Jika kakeknya tahu bahwa dia ditemukan oleh Qin Fei Yang karena dia keluar untuk bermain, maka dia pasti akan menghujaninya dengan cercaan. Cepatlah, jangan buang-buang waktuku. Qin Fei Yang tersenyum. Pei Wan Li menguatkan diri dan meraih batu transmisi suara. Sekarang, laut Qinnya hampir pulih. Bagaimanapun, itu adalah pil ilahi laut primordial dengan tujuh ramuan berbentuk naga. Ayo cepat! Mata Singda berubah dingin dan niat membunuhnya menyelimuti Pei Wan Li. Pei Wan Li gemetar dan dengan cepat mengaktifkan batu transmisi suara. 3309 Setelah beberapa saat, berdengung. Sebuah hantu muncul. Hantu itu tidak lain adalah kepala balai darah. Ada apa denganmu? Pemimpin ola darah tersenyum, tetapi saat dia melihat Pei Wan Li berlumuran darah, senyumnya menghilang. Kakek, aku. Pei Wan Li hendak berbicara ketika Qin Fei Yang meraih batu dan kemudian mendorong Pei Wan Li menjauh. Langsung. Tatapan mereka bertabrakan. Qin Fei Yang. Pemimpin ola darah tercengang dan berteriak, mengapa kamu bersama cucuku? Bukankah sudah jelas? Dia telah jatuh ke tanganku. Qin Fei Yang tersenyum. Bagaimana ini mungkin? Pemimpin ola darah tidak percaya. Dia telah bersembunyi dengan sangat baik, tetapi dia masih ditemukan oleh orang ini. Tidak ada yang mustahil di dunia. Selain cucumu, aku punya banyak kenalanmu di sini. Qin Fei Yang memutar batu pemancar suara ilahi untuk menghadapi kelompok penjaga rahasia, Pei Dasen, dan yang lainnya. Guru, selamatkan kami. Ayah, kami tidak ingin mati. Sekelompok orang itu segera meminta bantuan. Pemimpin ola darah menatap mereka satu persatu dan wajahnya sangat muram. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Fei Yang benar-benar dapat menemukan tempat persembunyian mereka. Tapi bagaimana dia tahu? Dia tahu. Tempat ini dekat dengan deat glasier dan hanya ada sedikit orang di sekitarnya. Dalam ingatannya, tidak ada tempat yang lebih aman dan lebih rahasia daripada di sini. Selain itu, dia sangat percaya diri. Qin Fei Yang pasti berpikir bahwa dia akan dengan hati-hati menempatkan orang-orang di sekitarnya di aulah darah untuk perlindungan. Tapi mengapa mereka ditangkap oleh Qin Fei Yang sekarang? Mungkinkah ada mata-mata Qin Fei Yang di antara orang-orang ini? Tapi itu tidak mungkin. Orang-orang ini adalah anggota keluarganya dan penguasa aulah darah. Mereka semua adalah musuh Qin Fei Yang. Siapa yang akan memberitahu Qin Fei Yang? Jangan seperti Pei Dasen dan mengatakan bahwa aku hina. Qin Fei Yang tertawa. Sang penguasa aulah darah bertanya, apa yang kau inginkan? Sederhana saja. Tukar Sandra. Lihat, mereka semua adalah anggota keluargamu. Bahkan jika kau tidak menyertakan pengawal bayangan, masih ada 50 hingga 60 orang. Gunakan mereka untuk menukarkan Kaisar Putri Duyung, Kaisar Bersayap Putih, Ketua Aliansi, Yimyao, dan dua binatang mistis. Bagimu, ini seharusnya menjadi transaksi yang sangat bagus. Qin Fei Yang tersenyum. Sang Master Balai Darah mengepalkan tangannya. Pertukaran Sandra memang merupakan kesepakatan yang bagus baginya. Namun, Kaisar Putri Duyung dan Kaisar Sayap Putih adalah satu-satunya alat tawar-menawar yang dapat menahan Qin Fei Yang. Jika mereka dikembalikan ke Qin Fei Yang sekarang, apa yang akan digunakan Balai Darah untuk bernegosiasi dengan Qin Fei Yang di masa mendatang? Yang terpenting, bahkan tanpa kedua alat tawar-menawar ini, Qin Fei Yang masih bisa menyerang Balai Darah tanpa keraguan. Ada juga Master Aliansi dan dua binatang ilahi. Mereka semua adalah ahli teratas di alam awan langit, terutama Master Aliansi. Dia dikenal sebagai ahli nomor satu dalam hukum luar angkasa di alam awan langit. Begitu dia dilepaskan, itu seperti melepaskan harimau kembali ke gunung. Sedangkan bagi Yimyao, hal itu tidak menjadi masalah baginya. Secara keseluruhan, ini tampaknya merupakan kesepakatan yang bagus, tetapi dihadapannya, akan ada banyak masalah yang tak ada habisnya. Kamu tidak perlu memberiku jawaban sekarang. Pokoknya, aku sangat sabar. Aku bisa menunggu. Namun, saya khawatir anak dan cucu Anda tidak akan sanggup menunggu selama itu. Pikirkan baik-baik. Setelah kamu memikirkannya, biarkan Yimyao mengirim pesan ke Yue Qing. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan menghancurkan batu transmisi. Adapun lauti milik Pei Wan Li, sekali lagi dihancurkan oleh Xing Da di bawah sinyal Qin Fei Yang. Sialan, sialan. Balai Darah. Sang Master Balai Darah meraung lagi dan lagi. Tuanku, apa yang terjadi? Seorang penjaga rahasia berlari masuk dan menatapnya dengan heran. Segera beritahu Hai Tua dan Sembilan Diaken. Suruh mereka segera pergi ke Aula Konferensi. Ada sesuatu yang mendesak untuk kubicarakan dengan mereka. Juga, beritahu komandan penjaga rahasia untuk kembali. Sang Master Balai Darah berteriak. Ya. Pengawal bayangan menanggapi dan segera berbalik untuk berlari keluar. Apa yang terjadi hingga membuat kepala Balai Darah begitu marah? Dunia kura-kura hitam. Apakah kau bisa bertahan hidup sekarang tergantung pada keputusan Master Balai Darah? Qin Fei Yang menatap Pei Dasen dan yang lainnya dan tersenyum tipis. Kemudian, dia menoleh ke Xing Da dan berkata, tetaplah di sini dan awasi mereka. Ya. Xing Da mengangguk. Kemudian, Qin Fei Yang menatap dua artefak penentang surga tingkat tertinggi dan berkata sambil tersenyum, apa saja pilihanmu? Kami tunduk. Dua artefak penentang surga tingkat tertinggi menjawab tanpa keraguan. Pengkhianat. Lemah. Pei Dasen dan yang lainnya memarahi. Qin Fei Yang memandang kelompok itu dan tersenyum. Apa yang kalian tahu? Orang bijak tunduk pada keadaan. Kemudian, dia melihat kedua senjata tertinggi dan berkata, ikuti Xing Da untuk saat ini. Jika kamu tampil baik, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu memasuki tanah asal. Terima kasih, Tuan Muda. Kami pasti akan tampil dengan baik. Kedua senjata tertinggi itu sangat gembira. Mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk memasuki tanah asal. Betapa beruntungnya. Qin Fei Yang tersenyum dan melambaikan tangannya. Kemudian, dia menghilang tanpa jejak bersama para penjaga rahasia. Dasar Bajingan. Komandan pengawal kegelapan menghabiskan begitu banyak tenaga dan upaya untuk melatihmu. Sekarang, kamu tidak hanya tidak membalas dendam kepada komandan pengawal kegelapan, kamu bahkan membelot ke Qin Fei Yang. Apakah kamu punya hati nurani? Begitu Qin Fei Yang pergi, P.I. Dasen dan yang lainnya menatap kedua senjata tertinggi dan memarahinya. Hati nurani. Apakah kamu bodoh? Anda ingin berbicara tentang hati nurani dengan kami? Lagi pula, komandan pengawal kegelapan melatih kami untuk membantunya membunuh musuh-musuhnya. Paling-paling, kami hanya memanfaatkan satu sama lain. Kedua senjata tertinggi itu mencibir. Bajingan. Tidak, kalian lebih buruk dari Bajingan. P.I. Dasen meraung. Kau sedang mencari kematian. Kedua artefak ilahi itu murka dan maju untuk menghajarnya. P.I. Hongyu melirik P.I. Dasen dan dua senjata tertinggi. Kemudian, dia menatap Xingda dan berkata, Aku ingat kamu berada di bawah wakil pemimpin aliansi. Mendengar ini, Boss Xing menatapnya tanpa ekspresi. Kau sudah bersama wakil pemimpin aliansi selama bertahun-tahun, tetapi kau bahkan tidak memiliki senjata tertinggi. Tidakkah kau pikir itu membuang-buang bakatmu? Tapi selama kau membantu kami sekarang, aku berjanji bahwa aku tidak hanya akan memberimu senjata tertinggi, tapi aku juga akan memberimu seni ilahi tertinggi. Singkatnya, selama Anda menginginkan sesuatu, selain senjata soferen, kami dapat memuaskan Anda. P.I. Hongyu berkata menggoda. Xingda tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Jika dia benar-benar peduli dengan hal-hal ini, dia akan meninggalkan aliansi penggarap nakal dan membelot ke istana iblis. Mengapa dia harus menunggu sampai sekarang? Apa hebatnya Qin Fei Yang? Mengapa kamu bekerja begitu keras untuknya? P.I. Hongyu berkata dengan marah. Kamu tidak punya kualifikasi untuk menilai apakah Tuan Muda itu baik atau tidak. Kalau kamu terus bicara omong kosong, aku akan membunuhmu. Lagi pula, aku punya banyak sekali alat tawar-menawar. Kamu hanya satu lagi. Mata Xingda bersinar dengan niat membunuh. Dia benar-benar ingin membujuknya untuk membelot. Wanita ini pasti idiot. Laut darah. Di sisi lain, Qin Fei Yang menatap kelompok pengawal kegelapan yang berdiri di depannya dalam diam. Jumlah mereka tepat 55 orang. Melihat Qin Fei Yang terdiam, kelompok penjaga rahasia menjadi bingung. Bunuh kami jika kau mau. Salah satu pengawal kegelapan mengumpulkan keberaniannya dan berdiri, menatap Qin Fei Yang dan meraung. Apakah kamu sangat ingin mati? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Saya tidak ingin mati. Tapi aku tahu aku akan mati jika jatuh ke tanganmu. Jadi, sebaiknya aku berterus terang saja. Kata pengawal kegelapan. Tidak buruk. Kau sangat sadar. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, Namun, aku tidak bermaksud membunuhmu. Apa maksudmu? Kelompok dark guard saling berpandangan. Dia tidak bermaksud membunuh mereka. Apakah orang ini begitu baik? Tentu saja aku tidak akan bersikap baik. Kalian semua telah melihat nasib komandan pengawal kegelapan dengan mata kepala kalian sendiri. Aku tidak akan ragu untuk membunuh seorang ahli seperti dia, apalagi kalian. Tetapi setelah dipikir-pikir, tidak mudah bagimu untuk berkultivasi ke alam berdaulat. Jadi, aku ingin memberimu kesempatan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kau ingin kami membelot dari istana darah dan mengikutimu? Salah satu pengawal kegelapan bertanya. Cerdas. Saya juga berharap Anda dapat membuat pilihan yang cerdas. Qin Fei Yang tersenyum. Mustahil. Kami tidak akan pernah melakukan hal seperti mengulur-ulur kehidupan yang tidak terhormat. Pengawal kegelapan lainnya berteriak dingin. Sing da benar, agak sulit membuatmu tunduk dengan sukarela. Qin Fei Yang tersenyum. Karena kamu sudah tahu, mengapa harus membuang-buang nafas. Ayo, beri kami kematian cepat. Kelompok pengawal kegelapan menutup mata mereka. Aku bingung. Bahkan komandan pengawal kegelapan ingin mengikutiku sebelum dia meninggal. Mengapa kalian para bawahan begitu keras kepala? Qin Fei Yang curiga. Panglima adalah panglima. Kita adalah kita. Lagi pula, apakah kau benar-benar berpikir komandan ingin mengikutimu? Benar-benar lelucon. Itu hanya taktik menunda. Begitu dia memulihkan lautan Kinya, itu akan menjadi kiamatmu. Kelompok pengawal kegelapan mencibir. Karena mereka akan mati, tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi, mereka semua menjadi sombong. Jadi begitulah adanya. Untungnya, saya tidak mempercayainya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Apakah kamu yakin tidak ingin mengikutiku? Pikirkan baik-baik. Keputusan yang Anda buat sekarang akan memengaruhi pencapaian Anda di masa mendatang. Pencapaian masa depan. Kita sudah mencapai alam berdaulat. Prestasi apa yang kita butuhkan? Tidak ada yang perlu dikejar. Ayo, berhenti mengomel. Kelompok Dark Guard mendesak. Mereka benar-benar tak kenal takut dalam menghadapi kematian. Tidak ada yang perlu dikejar. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Apakah kalian begitu mudah puas? Ya, kultifasimu memang telah mencapai puncak batas awan langit. Tapi bagaimana dengan kekuatanmu? Ketika segerombolan pengawal kegelapan mendengar ini, mereka tak kuasa menahan diri untuk membuka mata dan menatap Qin Fei Yang. Apakah di antara kalian ada yang memahami yang maha mendalam? Apakah di antara kalian ada yang memahami hukum tertinggi? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Kelompok pengawal kegelapan menggelengkan kepala. Kalau tidak ada, kenapa kamu tidak berani mengejarnya? Kata Qin Fei Yang. Yang maha mendalam, hukum maha mendalam, apakah menurutmu kubis itu bisa dipetik di jalan? Seorang penjaga kegelapan mencibir. Saya tahu ini sulit. Bagi kalian, ini adalah puncak yang tidak dapat kalian capai dalam hidup kalian. Namun selama kalian mengikuti saya, saya tidak akan serta-merta membantu kalian memahami Supreme Profound, tetapi setidaknya akan ada secerca harapan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Aku tidak percaya padamu. Kelompok pengawal kegelapan menggelengkan kepala. Apakah anda pikir anda adalah dewa pencipta? Anda ingin membantu kami memahami yang maha mendalam? 3310. Kau pikir aku bercanda? Sekalipun kalian paragon Sovereins, kalian hanyalah segerombolan katak di dasar sumur. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan saksama. Qin Fei Yang mencibir tanpa ampun dan merobek bajunya. Kelompok penjaga rahasia itu ingin tertawa. Dia benar-benar menyebut mereka segerombolan katak di dasar sumur. Namun, ketika mereka melihat Qin Fei Yang merobek bajunya, mereka tercengang. Apa maksudnya? Bujukan. Persetan. Kami tidak tertarik pada pria. Oke. Tunggu. Tapi tiba-tiba, mereka menyadari jejak potensial di dada Qin Fei Yang. Apa ini? Kelompok penjaga rahasia itu tiba-tiba menjadi bingung. Apakah Anda memperhatikan bahwa jejak ini agak familiar, di mana saya pernah melihatnya sebelumnya? Agak familiar, tapi aku tidak bisa mengingatnya saat ini. Tunggu. Ini tampaknya merupakan jejak potensial. Jejak potensial? Ya, ya, itu persis seperti jejak potensial yang kulihat di buku-buku kuno. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia membuka pintu potensi? Pada saat ini, ekspresi para penjaga rahasia itu sangat menarik. Terkejut, ragu, tidak percaya. Bahkan ada seorang penjaga rahasia yang secara naluriah berjalan menuju Qin Fei Yang selangkah demi selangkah. Ketika dia sampai di depan Qin Fei Yang, dia bahkan mengulurkan tangan untuk menyentuh jejak potensial. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut, dan dia dengan cepat mengambil langkah mundur. Lupakan soal menyentuh. Cukup melihat saja sudah cukup. Bagaimana? Qin Fei Yang menatap ke arah sekelompok pengawal rahasia dan berkata dengan nada menghina, sekarang kalian mengakui bahwa kalian adalah seekor katak di dasar sumur. Kelompok penjaga rahasia saling berpandangan, lalu menatap Qin Fei Yang serempak, bertanya, apakah ini jejak potensial atau bukan? Tentu saja. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan mengangkat tangannya untuk menyekanya guna membuktikan bahwa itu tidak tergambar. Ini tidak mungkin. Sejak zaman dahulu, tidak ada seorang pun yang mampu membuka pintu potensi di alam awan langit. Itu pasti palsu. Kelompok penjaga rahasia itu menggelengkan kepala. Di alam awan langit, belum ada seorang pun yang membukanya, tetapi bukan berarti di tempat lain belum ada seorang pun yang membukanya. Lihatlah alam kura-kura hitam milikku. Bukan hanya aku, tetapi teman-teman dan binatang buasku semuanya telah membuka pintu potensi. Selain itu, kecuali alam berdaulat, semua pintu potensi alam lainnya telah terbuka. Bahkan binatang buas di sampingku telah membuka semua pintu potensi. Sedangkan kalian yang disebut ahli alam dominator yang sempurna, kalian bahkan belum membuka satupun pintu potensi. Apakah kalian tiba-tiba merasakan pukulan yang sangat keras? Qin Fei Yang tersenyum lalu mengeluarkan jubah putih baru dan mengenakannya. Tidak. Para penjaga rahasia masih tidak dapat mempercayainya. Jangan bicara tentang aku, orang-orang di sekitarku, dan binatang buas di sekitarku. Bahkan banyak makhluk di dunia kura-kura hitam telah membuka satu atau dua pintu potensi. Kamu masih tidak percaya? Tentu, ikuti aku ke suatu tempat. Aku akan membiarkanmu merasakannya sendiri. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan membawa sekelompok orang ke aulah kastil kuno. Kerumunan orang mengamati kastil. Apakah ini senjata ilahi sang penguasa? Jangan khawatir. Kastil ini tidak akan melakukan apapun padamu. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan menoleh untuk melihat ruang kultivasi di lantai dua. Dia berkata, Dan Wang Cai, keluarlah. Pintu batu terbuka dan Dan Wang Cai keluar dengan aroma obat di sekujur tubuhnya. Tuan muda. Dan Wang Cai membungkuh. Berikan aku pil yang potensial. Qin Fei Yang mengulurkan tangannya. Dan Wang Cai melirik penjaga rahasia dan mengeluarkan pil potensial dari cincin semestanya dan meletakkannya di tangan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melirik ke arah sekelompok penjaga rahasia dan menunjuk ke salah satu dari mereka. Itu adalah seorang pria parubaya dengan tubuh kekar. Tingginya sekitar 1,9 meter dan tampak sangat gagah berani. Pada saat ini, dia menatap pil potensial di tangan Qin Fei Yang dan dipenuhi keraguan. Kamu, kemarilah. Kata Qin Fei Yang. Pria parubaya itu berjalan mendekat. Ambillah. Qin Fei Yang melemparkan pil potensial kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu menangkap pil itu dan ragu-ragu sejenak. Dia menggertakkan giginya dan menelannya ke dalam mulutnya. Jangan khawatir. Itu tidak beracun. Qin Fei Yang memutar matanya. Setelah itu, dia melihat ke kastil kuno dan berkata, Kastil kuno, bisakah aku menyusahkanmu untuk melepaskan sedikit kekuatan penindasanmu? Ledakan. Tekanan senjata ilahi penguasa segera menyelimuti pria parubaya itu. Pria parubaya itu panik. Duduklah. Jangan terganggu. Teriakin Qin Fei Yang. Pria parubaya itu segera duduk di tanah dan fokus. Ah. Setelah beberapa tarikan napas, dia meraum dan tubuhnya bergetar hebat. Cahaya menyilaukan langsung muncul dari dadanya. Pengawal bayangan lainnya tergesa-gesa menoleh dan semuanya tercengang. Setelah cahaya menghilang, jejak potensial muncul. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya dan menatap tanda potensial itu. Dia benar-benar tercengang. Dia membuka pintu potensial dengan begitu mudahnya. Bagaimana perasaanmu? Seseorang menatap pria parubaya itu dan bertanya. Saya merasa hebat. Esensi, ki, dan jiwaku telah disempurnakan. Pria parubaya itu menjawab dan kemudian berteriak, Ini memang sebuah tanda potensial. Itu bukan mimpi. Itu nyata. Pil jenis apa itu? Itu dapat membuka pintu potensi bagi orang-orang ini. Tunggu. Konon, formula pil dalam jilid pertama Kitab Suci Pil dapat membuka pintu potensi bagi mereka yang berada di bawah alam penguasa. Mungkinkah pil yang disebut-sebut itu merupakan salah satu formula pil dalam jilid pertama Kitab Suci Pil? Dengan kata lain, volume pertama Kitab Suci Pil yang legendaris ada di tangan orang ini. Ketika kelompok itu memikirkan hal ini, mata mereka bergetar dan mereka menatap Kinfei yang dengan kaget. Merupakan keberuntungan leluhurmu bahwa Tuan muda menyukaimu. Hargai itu. Dan Wangcai berkata dengan dingin dan berbalik untuk kembali ke ruang kultivasi. Sekarang kamu tahu. Selama aku mau, aku bisa membuka pintu potensi untuk kalian semua. Saya katakan bahwa kalian semua adalah katak di dasar sumur. Apakah kalian mengakuinya sekarang? Kinfei yang memandang sekelompok orang itu dengan acuh-ta'acuh. Ketika kelompok itu mendengar ini, mereka tersenyum pahit. Siapa yang mengira bahwa orang ini akan memiliki pil untuk membuka pintu potensi? Dalam arti tertentu, nilai pintu potensi lebih tinggi dari senjata ilahi penguasa. Sekarang, mereka akhirnya mengerti. Mengapa bakat Kinfei yang dan Mat Man Mo begitu menakutkan? Ternyata mereka telah membuka pintu potensi. Langsung. Mereka tidak dapat menahan rasa berapi-api dalam hati mereka. Jika mereka juga membuka semua pintu potensi, mereka akan terlahir kembali dalam sekejap. Terutama pemahaman mereka, akan meningkat berkali-kali lipat. Dengan cara seperti ini, bukankah ada harapan bagi mereka untuk memahami yang maha mendalam? Belum lagi yang maha mendalam, jika mereka dapat memahami yang maha mendalam dari yang maha mendalam dari yang maha mendalam, itu akan menjadi lompatan dalam transformasi. Jika mereka dapat memahami semua dari enam ilmu mendalam tertinggi yang telah mereka kuasai, bahkan jika mereka tidak memiliki ilmu mendalam tertinggi, itu akan cukup untuk mendominasi alam awan langit. Pada saat itu, status dan nilai mereka di alam awan langit akan meningkat secara alami. Ada apa? Apakah kamu tergoda? Tapi sekarang aku sudah berubah pikiran. Aku tidak ingin menerimamu. Pergilah ke neraka. Kinfei yang terkekeh. Ketika sekelompok orang mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba membeku. Jangan salahkan aku. Kau yang memintanya. Kalau kau setuju sebelumnya, semuanya akan baik-baik saja. Tapi sekarang... Kinfei yang menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh penghinaan, dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Dengan pil ini, aku tidak perlu khawatir tidak ada seorang pun yang datang mencariku. Jangan. Kami salah. Kami salah. Kami seharusnya tidak meragukanmu. Kinfei yang. Tidak. 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 Tuan muda, terimalah kami. Kami berjanji akan mengikutimu dengan setia di masa depan. Bahkan jika kau ingin kami membunuh untuk masuk ke istana darah, kami tidak akan cemberut. Ketika kelompok penjaga rahasia mendengar ini, mereka semua berlutut di tanah, mengjilat dan memohon. Mereka bersikap serendah hati mungkin. Ini... Kinfei yang tampak ragu-ragu. Kami benar-benar salah. Kami adalah katak di dasar sumur. Tolong, aku mohon padamu. Anggap saja kami anak yatim piatu yang tak punya rumah. Bisakah kalian mengasihani kami? Siapa yang tidak ingin membuka pintu potensi? Akan tetapi, hal itu mustahil dilakukan dengan kemampuan mereka sendiri. Sekarang sudah ada kesempatan seperti itu, mereka pasti tidak bisa melewatkannya. Tidak peduli apapun, mereka harus tetap tinggal. Kinfei yang melirik ke arah sekelompok orang dan mengangguk, aku yakin itu sangat menyedihkan. Namun, bagaimana menurutmu aku bisa mempercayaimu? Ini... Sekelompok orang itu kebingungan. Namun, tiba-tiba, pria parubaya itu berkata, Tuan muda, bukankah saya mendengar bahwa Anda memiliki semacam teknik rahasia pengendalian? Anda dapat mengendalikan kami. Sekalipun aku mengendalikanmu, bagaimana jika kau tidak mau hidup dan mati bersamaku? Kinfei yang menatap mereka dengan tatapan mengejek. Tidak. Di dunia ini, siapa yang tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri? Bagaimana mungkin kami bisa sebodoh itu sampai mati bersamamu? Ini tidak akan ada gunanya bagi kami. Tuan muda, percayalah kepada kami. Selama Anda membantu kami membuka pintu potensi, Anda akan menjadi orang tua kedua kami. Kami pasti akan berbakti kepada Anda. Sekelompok orang itu menatap Kinfei yang dengan penuh rasa iba, seolah-olah mereka adalah anak-anak yang memohon perhatian. Batuk-batuk. Kinfei yang tersedak. Orang tua kedua. Ini terlalu dibesar-besarkan. Dari segi usia, siapa di antara orang-orang ini yang bukan merupakan leluhur? Agak tua untuk menjadi orang tua mereka. Tolong, aku mohon padamu. Sekelompok orang itu memohon tanpa henti dan hampir memeluk pahanya. Baiklah. Melihat ketulusanmu, aku akan menerimamu dengan berat hati. Tapi ingat, ini jelas bukan paksaan. Kata Kinfei yang. Tentu saja. Kami semua bersedia. Jika ada yang berani mengatakan bahwa kamu memaksa kami, kami akan menjadi orang pertama yang membunuh mereka. Sekelompok orang itu sangat gembira. Bahkan ketika mereka berhasil mencapai alam penguasa kesempurnaan, mereka tidak begitu bahagia. Orang-orang seperti mereka tidak punya banyak tujuan. Lagipula, mereka sudah berada di puncak dan hidup mereka dianggap sudah berakhir. Namun, sekarang sudah berbeda. Munculnya pintu potensi menyulut semangat juang mereka dan menyulut keinginan mereka untuk mendapatkan kekuatan. Pendeknya. Bagi mereka, pil potensial itu setara dengan kehidupan baru. Selain itu, itu adalah kehidupan baru dengan kemungkinan tak terbatas. Bahkan ada harapan bagi mereka untuk melampaui para raksasa di dunia Tianyun. Kinfei yang membentuk segel dengan kedua tangannya dan segel perbudakan muncul satu demi satu. Sekelompok orang itu seperti domba kecil, berlutut di tanah dan patuh menerima kendali. Mereka tidak punya sedikitpun niat untuk melawan. Mereka bahkan lebih patuh daripada anak-anak. Terima kasih.